Unrivalet Medicine God Season 129 Bab 1291, Ketenangan Willow Yang Cantik Dasles akhirnya tahu mengapa Yeyuan bisa memicu Dao Surgawi dengan Alkimia Dao, dan dari sana, dapatkan pengakuan Immortal Grove Heavenly Dao. Kacau ini benar-benar membuatnya jatuh. Jika mengatakan bahwa para alkemis adalah orang gila, maka Yeyuan adalah orang gila di antara orang gila. Yeyuan menggunakan waktu dua jam, membalikkan pil esens mendalam ke dalam sebelum akhirnya dia puas. Namun, hanya pada saat itulah Yeyuan tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa memperbaiki pil esens yang mendalam sama sekali. Selain itu, dia benar-benar tidak memiliki pemahaman tentang sifat obat-obat roh peringkat dewa. Bahkan jika seseorang benar-benar menempatkan obat-obatan roh di depannya, dia tidak mungkin memperbaikinya juga. Yeyuan saat ini adalah pemula jalur alkimia yang lengkap dan mengucapkan. Akhirnya, Dasles berkata dengan terengah-engah, sebaiknya cepat dan sempurnakan pil esens yang mendalam. Kalau begini terus, kamu akan menjadi cacat di masa depan. Petik dua. Baru saat itulah Yeyuan kembali sadar dan menemukan bahwa kata-kata Dasles benar. Dengan kondisi tubuhnya saat ini, jika dia tidak cepat memperbaiki pil obat, dia mungkin benar-benar menjadi cacat di masa depan. Namun, Yeyuan menemukan dengan kecewa bahwa tubuhnya benar-benar tidak memiliki esensi surgawi, dan tidak dapat dengan cepat memperbaiki pil obat sama sekali. Untungnya, dia sadar kembali dan mampu membimbing tubuhnya yang berdaging untuk menarik kekuatan pil obat. Meskipun kecepatan pemulihan dengan cara ini agak lambat, itu jauh lebih cepat daripada menyerap secara tidak sadar. Pil esens yang mendalam ini memang layak menjadi pil divine tingkat tinggi satu. Efek obat itu memang kuat. Setelah setengah hari, jari-jari Yeyuan akhirnya bergerak sedikit, dan dia perlahan membuka matanya. Yang muncul adalah seorang gadis muda yang lembut dan cantik. Liang Wanru saat ini sedang menatap Yeyuan. Melihat Yeyuan bangun, sedikit kejutan berkedip di matanya juga. Apakah, apakah kamu yang menyelamatkan aku? Membuka mulut untuk berbicara berbeda dari berkomunikasi dengan akal surgawi. Yeyuan menemukan bahwa dia merasa sulit untuk berbicara, tenggorokannya membara. Liang Wanru buru-buru pergi mengambil air. Yeyuan langsung minum sebotol air besar sebelum merasa sedikit lebih baik. Apakah kamu yang menyelamatkan aku? Yeyuan bertanya lagi. Liang Wanru mengangguk. Yeyuan tertegun, hanya saat itu, mengingat bahwa pihak lain itu bisu. Liang Wanru memiliki ketenangan wajah willow dan cantik. Sayang sekali dia tidak bisa membuka mulut dan berbicara. Terima kasih banyak atas rahmat yang menyelamatkan jiwa. Kebaikan yang besar tidak bisa diucapkan terima kasih. Ketika luka Yeyuan pulih sepenuhnya, saya pasti akan membayar nona. Yeyuan berkata dengan tulus. Liang Wanru berseri-seri, tetapi menggelengkan kepalanya. Yeyuan tahu bahwa dia ingin mengatakan bahwa menyelamatkannya bukan demi pembayaran. Pada saat ini, tawa dingin Liang Wanrong yang mengejek terdengar di satu sisi. Dia berkata, betapa menggelikan. Laut surgawi Anda sudah hancur, tubuh jasmani sudah cacat, Anda sudah cacat. Untuk benar-benar masih ingin membuat janji kosong. Kakak perempuanku yang baik, sepertinya kamu menyelamatkan orang yang sombong. Petik 2 Alis Yeyuan berkerut, dia sudah tahu tentang Liang Wanrong dari dasles ini. Ketika Liang Wanru menyelamatkannya, Liang Wanrong sangat menentang dan bahkan mengancam untuk tidak peduli dengan mereka berdua. Perbedaan kedua saudara perempuan ini benar-benar bukan jenis yang biasa. Yang satu lembut dan baik, sementara yang lain tidak hanya jahat seperti ular beludak, tetapi juga paling dingin dan tidak berperasaan seperti yang satu juga. Liang Wanru tersenyum meminta maaf pada Yeyuan. Jelas, dia meminta maaf atas kekasaran adik perempuannya. Yeyuan menghela nafas dalam hatinya, tapi kemudian dia bertanya, kamu memberiku pil esens yang mendalam, aku pasti akan memikirkan cara untuk mengembalikan pil esens yang mendalam untukmu. Melihat bahwa Yeyuan benar-benar mengabaikannya, Liang Wanrong tidak bisa menahan diri untuk terbang menjadi amarah yang besar dan memarahi, bocah yang hebat, Anda berani mengabaikan rindu ini. Apakah Anda yakin rindu ini akan mengusir Anda dari armada sekarang dan membiarkan Anda menjalankan program Anda sendiri? Yeyuan belum mengatakan apa-apa, tapi Liang Wanru memblokir di depan Yeyuan, menggunakan tatapan keras kepala untuk melihat adiknya. Tekadnya untuk melindungi Yeyuan sudah tidak perlu merinci. Tetapi ketika Liang Wanrong melihat ini, dia tiba-tiba mulai tertawa dan berkata, hehehe, kakak perempuanku yang baik, kamu tidak akan menyukai bocah cantik ini, kan? Uh, ketika baru saja diselamatkan, wajahnya dipenuhi noda darah, terlalu mengerikan untuk dilihat. Lihat sekarang, dia bocah kecil yang tampan. Hehehe, bisu, cacat, itu korek api buatan surga. Petik 2 Liang Wanrong menganggapnya semakin lucu. Semakin dia berpikir, semakin dia merasa bahwa ide ini cukup bagus, menertawakan dirinya. Tapi Liang Wanru malu dan marah, dadanya naik turun tanpa henti. Hanya saja dia tidak bisa bicara dan benar-benar tidak bisa menyangkal kata-kata Liang Wanrong. Ye Yuan tiba-tiba berkata, Nona Wanru cantik, murah hati, dan baik hati. Jika ada pria yang bisa menikahinya, itulah berkahnya. Tapi Nona Wanrong, cepatlah. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan tidak berkata apa-apa, tetapi tidak melanjutkan berbicara. A. Hur-hur, sudah mengungkapkan sikap menghina dengan tajam dan jelas. Dengan ini, Liang Wanrong langsung melompat. Dia membual menjadi cantik seperti bunga dan sama sekali tidak kalah dari Liang Wanru. Statusnya di keluarga Liang adalah dewa yang tahu berapa kali lebih kuat dibandingkan dengan Liang Wanru. Pang ini benar-benar memandang rendah dirinya. Bocah busuk, kau membuatnya jelas untuk kehilangan ini. Apa arti dari, hur-hur, Anda? Liang Wanrong sudah mencapai tepi mengamuk. Liang Wanrong sebenarnya tidak memiliki banyak kelicikan. Beberapa tahun di keluarga Liang, sebagian besar urusannya adalah ibunya. Kebenciannya terhadap kakak perempuannya sudah tertulis di wajahnya. Siapapun bisa tahu. Jika dia memiliki tipu daya, dia benar-benar tidak akan mengungkapkannya dengan jelas. Oleh karena itu, meskipun dia jelas tahu bahwa Ye Yuan tidak akan mengatakan sesuatu yang baik, dia masih ingin mendengar. Ye Yuan tertawa dan berkata, tidak ada, artinya Anda, nona wanrong. Keluar dari Liga Ye ini. Nada sarkastik milik Ye Yuan praktis hampir meledakkan Liang Wanrong. Dia dengan jelas mengatakan bahwa kamu lebih rendah dari adikmu dalam segala hal, bahkan jika diberikan kepadaku, aku bahkan tidak mau. Di kota Jewel Hill, tuan muda yang datang untuk menjodohkan setidaknya harus berbaris di jalan yang panjang. Pria ini benar-benar memandang rendah dirinya. Kamu, kamu, Anda, seorang yang cacat, benar-benar berani meremehkan mis ini. Zhang Sun, bunuh orang ini untukku dan lemparkan dia di pinggir jalan untuk memberi makan anjing-anjing. Liang Wanrong juga terbiasa mendominasi, membunuh orang dengan kata-kata tidak setuju. Ini, kata Zhang Sun ragu-ragu. Zhang Sun juga memiliki kepala yang bengkak ketika dia melihat. Mereka hanya penjaga rumah tangga. Dua leluhur kecil ini memiliki konflik, itu membuatnya sangat sulit baginya untuk dijepit di tengah. Meskipun status rindu kedua di keluarga Liang sangat tinggi, dia tahu bahwa tuannya masih lebih menyukai rindu tertua. Dengan ini, tidak ada yang bisa tersinggung. Masih bingung untuk apa, Zhang Sun? Anda bahkan tidak mematuhi kata-kata rindu ini lagi. Liang Wanrong menatap Zhang Sun dan berkata. Selesai berbicara, Liang Wanrong langsung mengangkat satu kaki dan benar-benar memukul dada Liang Wanru secara langsung, menendangnya terbang keluar. Ekspresi Ye Yuan berubah dingin, membunuh niat melonjak. Ketika Liang Wanrong melihat adegan ini, dia berkata dengan senyum dingin, orang cacat masih berani untuk memelototi rindu ini. Apakah Anda percaya bahwa rindu ini akan menggali bola mata Anda sekarang? Huh, jika kalian semua tidak bergerak, rindu ini akan melakukannya sendiri. Selesai berbicara, Liang Wanrong mendekati Ye Yuan. Dia mengambil pisau kecil yang berkilau dan pergi untuk mata Ye Yuan. Meskipun Ye Yuan bisa membuka mulut dan berbicara, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tendangan Liang Wanrong itu sangat tepat, menendang sampai Liang Wanru tidak bisa bangun. Dengan ini, tidak ada yang bisa melindungi Ye Yuan lagi. Ye Yuan yang terbaring di kereta hanyalah lampu yang menunggu pembantaian. Liang Wanrong menggantung pisau di depan Ye Yuan dan berkata dengan senyum mengerikan, silau. Silau lagi. Sebentar lagi, kamu tidak akan bisa melotot lagi. Petik 2. Bab 1292 banding 1292. Liang Wanrong panik. Dia berjuang, ingin bangun. Tapi tendangan ini benar-benar tidak ringan, dia sebenarnya tidak bisa bangun. Menonton pisau itu semakin dekat dan lebih dekat ke mata Ye Yuan, Liang Wanrong mulai terisak-isak karena kecemasan. Zhang Sun dan yang lainnya juga melihat pemandangan ini tanpa daya. Nona ini terkenal kejam dan berhati dingin. Bocah ini sebenarnya berani memprovokasi miss kedua, benar-benar lelah hidup. Melirik ekspresi Liang Wanru dengan peripheralnya, Liang Wanrong merasa senang dengan dirinya sendiri di dalam. Liang Wanru menjadi seperti ini yang paling ingin dilihatnya. Penampilan yang tetap acu-ta'acu terhadap suka atau tidak suka, dia paling membencinya. Liang Wanrong mengangkat pisau dan menikam dengan kejam. Semua orang tidak tahan melihat pemandangan ini, membalikkan kepala. Tapi setelah menunggu lama, mereka juga tidak mendengar teriakan Ye Yuan. Berbalik dan melihat, masing-masing dari mereka tidak dapat membantu melebarkan mata mereka. Bang! Pisau itu terlempar ke tanah. Sedikit sebenarnya muncul di wajah Liang Wanrong. Tatapannya kabur, wajahnya merah padam. Kedua tangannya benar-benar mulai membelai tubuhnya. Sepasang mata kabur menatap lurus ke Zhang Sun, membuat merinding seluruh tubuhnya. Nona kedua, kamu. Zhang Sun secara naluriah merasakan bahwa itu tidak baik. Tingkah laku mis kedua jelas tempo pergi ke panas. Benar saja, rindu kedua datang ke sisi Zhang Sun dengan lunga dan langsung melilit pinggangnya, mengangkat kepalanya, dan mencium Zhang Sun dengan marah. Kakak Sun, Rong R sudah lama menyukai kamu. Anda, mengambil Rong R, oke, baik. Suara Liang Wanrong membuat tulang Zhang Sun menjadi lembut. Semua penjaga benar-benar tercengang. Ini, situasi apa ini? Sejujurnya, Liang Wanrong sangat cantik, dan sikap centil inilah yang membuatnya tak tertahankan. Bagaimana Zhang Sun tidak tergerak? Kecuali, itu hanya tergoda. Begitu banyak orang menonton, bukankah itu menginginkan hidupnya? Wajah Zhang Sun menjadi pucat karena ketakutan, buru-buru ingin mendorong Liang Wanrong pergi. Tapi Liang Wanrong menempel padanya seperti plester kulit anjing dan menolak untuk melepaskan apapun yang terjadi. Status Liang Wanrong dalam keluarga Liang luar biasa. Zhang Sun juga tidak berani melakukan pukulan berat. Seluruh orangnya hampir menjadi gila. Untuk apa kalian masih berdiri? Cepat tarik nona kedua, petik dua. Kulit kepala Zhang Sun kesemutan dan sama sekali tidak memiliki kegembiraan seorang gadis cantik mengantarkan dirinya ke ambang pintu. Jika ini harus disampaikan kembali ke keluarga Liang dan diketahui oleh tikus itu, dia pasti sudah mati. Baru kemudian sekelompok penjaga terbangun dari mimpi dan buru-buru maju untuk menarik Liang Wanrong pergi. Liang Wanrong berjuang dan menarik pakaian Zhang Sun dengan putus asa, tidak melepaskannya. Untungnya, kekuatan penjaga cukup kuat. Sekelompok orang menyerbu ke depan sebelum mereka bisa menariknya. Liang Wanrong saat ini acak-acakan, bagian atas tubuhnya memperlihatkan bercak-bercak putih seputih salju, membuat kelompok penjaga ngiler. Kakak Sun, Rong R sangat menyukaimu. Bawa Rong R, petik dua. Meskipun tertahan, Liang Wanrong masih terus-menerus direcoki oleh kegilaan. Zhang Sun merapikan pakaiannya, datang sebelum Liang Wanrong, dan berkata dengan hormat, Nona kedua, maaf. Selesai berbicara, dia memotong telapak tangan di area leher Liang Wanrong. Liang Wanrong digulingkan dengan gerutuan. Selesai melakukan ini, Zhang Sun berjalan lurus menuju Ye Yuan. Setelah pertarungan perjuangan ini, Liang Wanru akhirnya pulih dan bangkit dari tanah. Melihat adegan ini, dia mengulurkan tangannya lagi dan menghalangi di depan Ye Yuan. Zhang Sun tertegun dan berkata dengan hormat, Nona sulung, Anda juga melihat kondisi Nona kedua, asal usul bocah ini tidak diketahui. Ada kehasan, dia mungkin bukan orang baik, tidak baik bagimu untuk membelanya seperti ini, kan? Petik dua. Mata indah Liang Wanru berkedip. Berbalik dan menatap Ye Yuan, dia melihat penampilan tenang Ye Yuan. Dia menoleh dan menunjuk ke arah Zhang Sun. Dia menunjuk ke Liang Wanrong. Artinya adalah insiden ini adalah kesalahan Liang Wanrong. Zhang Sun merasakan kepalanya bengkak. Hal ini, dia melihatnya dari awal hingga akhir dan secara alami tahu bahwa itu adalah Liang Wanrong yang menemukan masalah. Tapi Liang Wanru bisa mengatakan kata-kata ini. Dia tidak bisa mengatakannya. Dia hanya seorang bawahan dan hanya bisa mengubah ujung tombak ke Ye Yuan yang latar belakangnya tidak diketahui. Namun, dia juga tidak memahami bagaimana Ye Yuan melakukannya. Menurut Dasles, orang-orang ini hanyalah sekelompok manusia. Meskipun mereka adalah manusia rilem dao mendalam. Ketika dia mendengar teori ini, Ye Yuan juga melompat ketakutan. Dasles mengatakan bahwa di dunia Heavenspun, dunia ketika seorang seniman bela diri lahir, sebagian besar ditentukan oleh orang tua. Sebagai contoh, penyatuan dua pusat kekuatan rilem Kaisar Surgawi, keturunan yang lahir setidaknya akan menjadi rilem Divine Lord juga. Bahkan ada kesempatan tertentu untuk melahirkan pembangkit tenaga rilem dewa sejati. Di legenda, bahkan ada keturunan Kaisar Surgawi yang dilahirkan sebagai Empirians. Menjadi real god rilem saat lahir, ini sudah menang di garis awal. Empirean rilem bahkan lebih tak terbayangkan. Pada saat itu, Ye Yuan juga menganggapnya fantastik. Persatuan dua pembangkit tenaga dewa alam biasa, keturunan yang lahir sebagian besar di alam mendalam dao. Tentu saja, yang terendah juga berada di alam mendalam dao. Mereka yang berada di alam dao mendalam disebut manusia di dunia Heavenspun. Di Immortal Grove World, ranah yang dikejar sebagian besar seniman bela diri sepanjang hidup mereka juga manusia biasa di tempat ini. Tetapi di dunia Heavenspun, keinginan untuk berkultivasi ke alam dewa jauh lebih mudah daripada dunia Immortal Grove. Namun meski begitu, jumlah terbesar di dunia Heavenspun masihlah manusia biasa. Di antara kelompok orang ini, hanya ada satu pembangkit tenaga dewa alam, yaitu Zhang Sun. Oleh karena itu, meskipun Ye Yuan tidak dapat bergerak, memanfaatkan Sun Moon Heavenly murid untuk membuat Liang Wan Rong menyerah bahkan tidak dihitung sebagai upaya yang diperlukan untuk mengangkat tangan. Perlindungan Liang Wan Ru membuat segalanya sangat sulit bagi Zhang Sun. Nak, apa yang kau lakukan pada rindu kedua? Tatapan Zhang Sun melewati Liang Wan Ru dan menatap Ye Yuan saat dia berkata. Ye Yuan berkata dengan dingin, apakah penjaga Zhang keliru tentang sesuatu? Saya bahkan tidak bisa bergerak sekarang, esensi surgawi saya benar-benar hilang. Menurut Anda, apa yang bisa saya lakukan? Menurut saya, mestinya Nona Wan Rong benar-benar jatuh cinta pada penjaga Zhang, bukan? Penjaga Zhang juga tidak harus terlalu rendah hati. Anda pada tingkat apapun pembangkit tenaga listrik dewa mendalam groto dan sudah melampaui manusia. Bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi pada Nona Wan Rong, itu tidak akan mempermalukannya juga. Petik 2. Wajah Zhang Sun jatuh, dia tahu bahwa Ye Yuan berbicara tentang sampah. Namun, Ye Yuan telah berbicara begitu logis. Dia telah menatap Ye Yuan selama ini dan yakin bahwa tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk melakukan apapun yang dia tidak tahu di bawah kelopak matanya. Sebenarnya, Ye Yuan benar-benar tidak memanfaatkan jejak esensi surgawi. Setelah Ye Yuan menerobos ke alam dewa, murid surgawi matahari bulan pulih ke alam dewa secara alami. Dengan pembudidayaannya, bagaimana bisa berurusan dengan manusia membutuhkan penggunaan esensi surgawi? Huh, apakah Anda benar-benar menganggap Zhang ini mudah ditipu? Di tempat ini, selain kamu, siapa lagi yang akan berurusan dengan Nona kedua? Zhang Sun berkata dengan mendengus dingin. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Penjaga Zhang, Anda harus berbicara dengan hati nurani. Kamu bilang aku yang melakukannya, pasti ada buktinya, kan? Petik 2 Ye Yuan tidak berpikir bahwa Zhang Sun tahu tentang keberadaan Sun Moon Heavenly Pupil. Seni mata semacam ini adalah masalah antara dua orang. Orang luar tidak bisa mendeteksinya sama sekali. Dengan Liang Wanru di sekitarnya, Zhang Sun tidak berani terlalu lancang juga. Setelah waktu yang lama, dia tidak menemukan bukti untuk membuktikan bahwa Liang Wanrong menjadi gila disebabkan oleh Ye Yuan, dan hanya bisa menjatuhkannya. Sekitar pukul 10 malam, Liang Wanrong perlahan-lahan terbangun dan mendapati bahwa tatapan penjaga di sekitarnya menjadi aneh. Dia tiba-tiba terkejut, mengingat adegan memalukannya di siang hari. Wajahnya langsung merah padam. Bab 1293 banding 1293. Aku, aku akan membunuhmu, lecer. Di bawah rasa malu dan amarah, Liang Wanrong mengangkat pedang dan menikam ke arah Ye Yuan. Tapi di tengah jalan, dia memperhatikan bahwa Ye Yuan saat ini menatapnya dengan senyum yang bukan senyum. Liang Wanrong tiba-tiba terkejut, sosoknya tiba-tiba berhenti. Tatapannya yang menatap Ye Yuan penuh ketakutan. Liang Wanrong merasakan angin sejuk di punggungnya, diam-diam berpikir bahwa itu adalah panggilan akrab. Pada siang hari, dia jatuh cinta padanya tanpa memahami apapun dan bahkan tidak tahu bagaimana dia menyerah. Tapi dia yakin itu benar-benar terkait dengan Ye Yuan. Zhang Sun Liang Wanrong baru saja akan memerintahkan Zhang Sun ketika dia tiba-tiba teringat tindakannya di siang hari, wajahnya memerah lebih merah. Liang Wanrong bahkan merasa bahwa bahkan jika dia bertindak tidak senono adalah Ye Yuan, itu akan memiliki lebih banyak wajah daripada Zhang Sun. Lagipula, identitas Ye Yuan tidak diketahui, sementara Zhang Sun adalah bawahan. Dengan ini, dia benar-benar dalam dilema. Yang dalam dilema bukan hanya dia, ada juga Zhang Sun dan kelompok penjaga. Zhang Sun adalah seorang veteran berpengalaman pada akhirnya dan tiba-tiba berkata, Nona kedua, di depan adalah miriat bis forest. Pada saat ini, kami akan meminta Anda dan Nona sulung untuk bekerja sama agar dapat memimpin kami bersama-sama. Petik 2. Liang Wanrong pada akhirnya tidak idiot. Melihat ada jalan keluar, dia buru-buru berkata, Mem, apa yang kamu katakan itu benar? Setelah beristirahat, kelompok orang memasuki hutan binatang miriat. Hutan binatang miriat bukanlah tempat yang aman. Ada cukup banyak binatang suci di dalam. Binatang surgawi yang punah di dunia Immortal Grove ada di mana-mana di dunia Heavenspun. Di dalam miriat bis forest kebanyakan binatang iblis biasa. Tapi binatang surgawi yang sesekali muncul adalah mimpi buruk seniman bela diri manusia. Setelah memasuki hutan makam miriat, Ye Yuan jelas merasakan Zhang Sun menjadi waspada. Kecanggungan dari sebelumnya sudah sepenuhnya digantikan oleh kehidmatan. Pil esens yang sangat besar layak menjadi pil surgawi TR1 bermutu tinggi. Setelah beberapa hari, Ye Yuan sudah bisa turun dan berjalan. Meskipun dia tidak terlihat jauh berbeda dari orang kebanyakan, dia setidaknya sudah bisa bergerak. Nona Wanru, bisakah Anda membiarkan ini mendiagnosis denyut nadi Anda? Kamu ini adalah seorang alkemis. Mungkin aku bisa membantumu. Di kereta, Ye Yuan mengatakan ini padanya. Temperamen Ye Yuan selalu sangat santai. Liang Wanru tidak memiliki niat untuk menghindari dan menganggupkan kepalanya untuk mengizinkannya. Setelah putaran diagnosa, alis Ye Yuan juga terjalin menjadi satu. Masalahnya tampaknya tidak sesederhana yang dia bayangkan. Ye Yuan mencari-cari melalui pil obat yang dia pegang dan menemukan bahwa tidak ada jenis yang bisa menyelesaikan gejala Liang Wanru. Secara logis, untuk keturunan dan bisutuli, orang dapat menggunakan pil obat untuk menyelesaikan. Itu bukan masalah besar di dunia grof abadi. Namun, situasi tubuh Liang Wanru tampaknya sama sekali berbeda dari dunia immortal grof. Kebisuan bawaan semacam ini membutuhkan kekuatan hukum untuk menyelesaikannya. Tapi Ye Yuan benar-benar tidak mengerti tentang pil surgawi. Trompetnya sepertinya ditiup agak terlalu keras. Sebelumnya, Ye Yuan juga berpikir bahwa mengobati kebisuan Liang Wanru sangat mudah. Melihat itu sekarang, tidak sesederhana itu. Senior, untuk situasi Nona Wanru, apakah ada pil di Veintir satu tingkat rendah yang bisa menyelesaikannya? Ye Yuan bertanya pada Dasles. Ye Yuan sudah tahu bahwa Heavenly Empyrean Immortal Grof memiliki pencapaian luar biasa dalam Alchemy Dao. Jiwa yang menekan mutiara adalah ketergantungan surgawi Empyrean Grof. Hanya dengan kekuatan jiwa yang cukup kuat seseorang dapat memiliki pencapaian yang cukup besar di Alchemy Dao. Dasles berkata, ya, tentu saja. Dalam pandangan saya, ketika Liang Wanru ini lahir, dia seharusnya menderita musibah yang tidak patut, itulah sebabnya hal itu mengakibatkan situasi seperti ini. Keturunan pembangkit tenaga dewa alam, bahkan jika seorang manusia, tidak akan memiliki situasi seperti ini juga. Situasi Liang Wanru milik hukum absen. Pil di Veintir satu tingkat rendah, pil Wisdom Les, dapat menyelesaikan situasi seperti ini. Petik 2. Yeyuan bergumam, pil kebijaksanaan. Senior Dasles, saya bertanya-tanya bagaimana seharusnya pil obat ini disempurnakan. Satu-satunya pil surgawi yang Yeyuan bisa suling sekarang adalah pil penolakan Dao. Pil kebijaksanaan, dia bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tentu saja, memperbaiki itu tidak mungkin. Alchemy Dao, di satu sisi, ia memahami Heavenly Dao. Di sisi lain, itu adalah pemahaman yang mendalam tentang obat-obatan roh. Kedua aspek itu sangat diperlukan. Pemahaman Yeyuan terhadap Alchemy Dao mungkin nyaris berhasil mencapai level. Tetapi mengenai obat-obatan roh, dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Dasles mendaftar beberapa jenis obat semangat. Yeyuan sama sekali belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Bersandar pada mentalitas untuk mencobanya, Yeyuan berkata kepada Liang Wanru, Nona Wanru, saya ingin tahu apakah Anda terbiasa dengan rumput penghubung jantung, cabang Tian Wang, Purple Kaltrop, ketiga jenis obat roh ini atau tidak. Liang Wanru agak terkejut, tetapi setelah menatap kosong, dia berjalan ke kereta dan menunjuk ke sebuah kotak kayu. Ini adalah, rumput penghubung jantung. Di bawah bimbingan Dasles, Yeyuan tahu tentang asal-usul obat roh di dalam kotak ini. Obat roh peringkat surgawi, rumput penghubung hati. Yeyuan mengulurkan tangannya ke arah kotak kayu itu tetapi dihentikan oleh Zhang Sun di tengah jalan. Bocah, karena wajah Nona tua, saya harus memberikannya. Tetapi obat roh ini adalah semua barang yang dibeli guru. Mereka sangat penting. Jika Anda ingin menyentuh, jangan salahkan Zhang ini karena tidak sopan. Kata-kata Zhang Sun penuh penghinaan. Seorang yang cacat yang bahkan tidak dapat mengumpulkan esensi surgawi sebenarnya ingin menyodok hidungnya menjadi obat-obatan roh pangkat surgawi. Apa ini jika bukan kodok berkilau setelah daging angsa? Obat-obatan roh peringkat dewa ini adalah semua cadangan material penting keluarga liang. Bagaimana dia bisa membiarkan orang asing melanggar batas itu? Yeyuan terkekeh dan berkata, Jadi begitu. Kamu yang kasar ini. Selesai berbicara, Yeyuan minggir dan benar-benar tidak menyentuh obat-obatan roh itu lagi. Zhang Sun tertegun, tidak berharap bahwa Yeyuan sebenarnya sangat berterus terang. Tapi segera, ekspresi wajahnya berubah, dan dia berteriak, berhenti. Liang Wan Rong berkata dengan bingung, Penjaga Zhang, ada apa? Ekspresi Zhang Sun serius saat dia berkata, ada yang tidak beres. Apa yang tidak benar, bukankah ini cukup baik seperti ini sekarang? Kata Liang Wan Rong. Zhang Sun berkata, justru karena ini seperti ini, ada sesuatu yang salah. Nah, melewati hutan binatang miriat, hal-hal yang benar-benar tidak akan sepi. Sepanjang jalan, bahkan jika kita lebih berhati-hati, kita akan menghadapi penyumbatan binatang iblis juga. Semakin tenang, semakin salah situasinya. Liang Wan Rong tahu bahwa Zhang Sun adalah seorang veteran di daerah ini. Karena dia berkata begitu, maka itu pasti hal yang pasti. Suara Zhang Sun belum memudar ketika bayangan mengjulang dari dalam hutan. Sosok-sosok yang menghilang dan muncul kembali seperti asap sudah benar-benar mengelilingi pesta Yeyuan. Di antara mereka, ada beberapa undula si kuat. Mereka adalah binatang surgawi tanpa keraguan. Ekspresi Zhang Sun sangat buruk, dan dia berkata dengan tatapan serius, Nona kedua, ini sepertinya. Air pasang. Wajah Liang Wan Rong berubah. Dia secara alami mendengar reputasi binatang buas sebelumnya. Binatang buas jahat yang menutupi bukit dan memenuhi dataran mengelilinginya, membuatnya sulit bagi mereka untuk melarikan diri bahkan dengan sayap. Liang Wan Rong tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan menghadapi hal semacam ini. Suosh, suosh, suosh. Gerombolan raungan binatang buas menggema di seluruh hutan makam miriat. Mereka sudah sepenuhnya dikelilingi oleh binatang iblis ini. Tepat pada saat ini, Liang Wan Rong tiba-tiba berjalan menuju Liang Wan Ru dan berkata dengan senyum pahit, Kakak, tidak berharap bahwa kita bertarung sangat banyak, tetapi akan benar-benar binasa di tempat ini bersama-sama. Liang Wan Ru membeku, matanya segera menunjukkan ekspresi lembut. Kata-kata seseorang baik ketika mendekati kematian, burung-burung menangis sedih sebelum mereka mati juga. Dia tidak menyangka bahwa Liang Wan Rong benar-benar melihat cahaya saat ini. Liang Wan Ru tersenyum sedikit dan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak keberatan. Liang Wan Rong meraih tangan Liang Wan Ru dan berkata sambil menghela nafas, Sister Elder, di masa lalu, itu semua salahku. Jangan membenciku, oke. Liang Wan Ru mengangguk, ekspresi lega di wajahnya. Ciii. Tetapi tepat pada saat ini, suara pisau yang ditarik terdengar. Hahaha, binatang iblis sangat sensitif terhadap darah segar. Kakak perempuanku yang baik, jika kamu mati, itu bisa membuat adik perempuan ini melarikan diri hidup-hidup. Kita juga dapat dianggap sebagai sister yang penuh kasih sayang. Liang Wan Rong berkata sambil tertawa keras. Bab 1294 banding 1294. Bila ini tidak dapat disangkal telah direncanakan. Satu potongan langsung memotong aorta Liang Wan Ru. Darah segera mengalir keluar dengan deras. Meskipun binatang iblis ini adalah tier 9, mereka seperti binatang terpencil dunia Immortal Grove, biadab namun belum menjadi beradab. Merasakan rasa darah, mereka semua menerkam ke arah Liang Wan Ru dengan gila. Instan itu barusan, Ye Yuan hampir percaya juga. Tidak menyangka bahwa Liang Wan Rong ini sebenarnya berbisa seperti ular beludak, memberi makan kakak perempuannya kerahang harimau untuk membiarkan dirinya melarikan diri. Liang Wan Rong menyapu, sosoknya sudah seribu kaki jauhnya. Zhang Sun, ayo pergi. Nona kedua, ini. Apa, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi gelombang buas ini? Zhang Sun menggelengkan kepalanya. Ini adalah situasi kematian tertentu. Lalu apa yang masih kamu tunggu? Bukankah kakak perempuan saya yang baik menyukai gigolo itu? Menjadi pasangan dengannya dan memiliki nasib yang sama, penatua sister seharusnya berterima kasih padaku. Liang Wan Rong berkata sambil mencibir. Zhang Sun melirik ke sana dengan sedih. Dia menghela nafas dan memimpin kelompok penjaga keluar dari pengepungan. Di sana, profil Liang Wan Ru dan Ye Yuan tidak bisa dilihat, sepenuhnya diliputi oleh binatang iblis yang hingar-bingar. Sebuah senyuman puas melintas di sudut mulut Liang Wan Rong. Akhirnya, wanita menjengkelkan itu mati. Meskipun sebagian besar binatang iblis tertarik oleh Liang Wan Ru, masih ada cukup banyak binatang iblis di sekitarnya. Tidak mudah bagi mereka untuk ingin melarikan diri. Kelompok penjaga bertarung dengan putus asa. Dalam sekejap mata, mereka pecah beberapa mil jauhnya. Nona kedua, itu tidak benar. Kenapa aku merasa seperti binatang iblis semakin banyak, tidak bisa membunuh mereka sepenuhnya. Zhang Sun berkata dengan ekspresi serius. Liang Wan Rong jelas juga menyadari masalah ini, ekspresinya menjadi sangat jelek. Ini semua pelacur itu, bahkan tidak bisa menunda sebentar. Benar-benar tidak berguna, jangan bertele-tele lagi, terburu-buru dan biaya di luar. Kalau tidak, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Liang Wan Rong berkata dengan sengit. Setiap orang tidak berani membuang waktu, berusaha untuk menerobos. Zhang Sun memang pantas menjadi pembangkit tenaga listrik rilem dewa mendalam groto. Berjalan di antara binatang-binatang iblis tingkat sembilan ini mirip dengan memasuki tanah yang tidak berpenghuni tanpa halangan. Namun, jumlah binatang iblis itu terlalu banyak untuk menyelesaikannya. Mengaung. Raungan besar datang. Ekspresi Zhang Sun tiba-tiba berubah. Dia bisa menilai dari tekanan ini bahwa itu benar-benar binatang surgawi. Sebuah bayangan setelah melintas, ekspresi Zhang Sun berubah secara drastis dan secara naluriah memblokirnya. Ledakan. Zhang Sun yang kuat langsung terlempar keluar, memuntahkan seteguk darah emas. Ini adalah ciri khusus dari pembangkit tenaga dewa alam. Ini adalah Cloud Soul Sound Rending Leopard. Zhang Sun berteriak kaget. A Cloud Soul Sound Rending Leopard bisa dikatakan sebagai binatang iblis tingkat tinggi di hutan. Sosoknya tidak besar, tetapi kecepatannya sangat aneh. Itu praktis dua sampai tiga kali seniman bela diri manusia di dunia yang sama. Setelah terlibat dengan itu, hampir tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, itu sebabnya Zhang Sun akan sangat terkejut. Wajah orang lain semuanya tampak putus asa. Dengan Cloud Soul Sound Rending Leopard di sini, mereka hampir tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Zhang Sun menarik nafas dalam-dalam. Ada sedikit keganasan melintas di matanya, dan dia berkata, kalian semua melindungi Nona kedua untuk menerobos. Saya akan menutupi bagian belakang dan menangani binatang ini. Kekuatan Cloud Soul Sound Rending Leopard ini sangat hebat. Berjuang bersama dengan Zhang Sun, itu dengan kuat mengalahkan Zhang Sun. Partai mundur saat mereka bertarung. Penjaga terluka atau mati. Skala binatang buas ini tidak dianggap besar, tetapi juga bukan apa yang bisa ditahan oleh tim beladiri beberapa lusin orang. Setelah pertempuran besar, Zhang Sun dikuasai oleh Cloud Soul Sound Rending Leopard sampai dia tidak bisa mengatur nafas. Segera, dia dipenuhi luka. Tim penjaga dikelilingi oleh sejumlah besar binatang iblis dan sudah tidak punya jalan keluar. Jumlahnya semakin menipis. Tim yang awalnya dekat dengan 100 orang hanya tersisa dengan lebih dari 20 orang. Sama seperti semua orang kehilangan semua harapan, kelompok binatang iblis tiba-tiba menghentikan serangan. Bahkan Cloud Soul Sound Rending Leopard juga menghentikan serangannya terhadap Zhang Sun. Napas Zhang Sun compang kemping, noda darah berwarna emas gelap di mana-mana di tubuhnya. Di bawah perlindungan semua orang, Liang Wan Rong sedikit lebih baik daripada yang lain. Tapi itu juga sedikit lebih baik. Liang Wan Rong saat ini mengenakan pakaian compang kemping. Cukup banyak tempat yang terkoyak oleh binatang buas, seperti pengemis. Meskipun kelompok binatang iblis menghentikan serangan itu, mereka mengepung dan tidak menyerang, dan tidak memiliki niat untuk membiarkan semua orang pergi. Nona kedua, apakah kamu baik-baik saja? Zhang Sun bertanya. Aku masih baik-baik saja. Zhang Sun, situasi apa ini? Liang Wan Rong berkata dengan tatapan suram. Zhang Sun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Binatang-binatang iblis dalam gelombang binatang semua dalam keadaan mengamuk. Berbicara secara logis, situasi seperti ini tidak akan terjadi. Melihat penampilan binatang iblis ini, Raja Binatang Buas mungkin akan muncul. Petik 2. Zhang Sun adalah seorang veteran dan membuat penilaian sendiri atas situasi ini. Hanya saja penilaian ini membuat semua orang putus asa. A Cloud Soul Sound Rending Leopard sudah cukup bagi mereka untuk tersedak. Seorang Raja Binatang Buas yang bahkan harus dihindarinya. Seperti apa jadinya? Wajah Liang Wan Rong menunjukkan ekspresi kengganan. Dia tidak membayangkan bahwa kakak perempuan yang mengecewakan itu bahkan tidak bisa menunda untuk sementara waktu. Sungguh tidak ada gunanya. Adapun Ye Yuan, dia berpikir lebih rendah darinya. Hanya cacat, dia mungkin akan tercabik-cabik oleh binatang iblis itu secara instan. Ledakan. 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 Seluruh miriat bis forest mulai bergetar dari langkah kaki yang berat ini. Semua binatang iblis ini gemetaran tanpa henti, menundukkan kepala mereka yang sombong. Seorang Raja Binatang melintas, banyak sekali binatang yang bersujud dalam penyembahan. Wajah Zhang Sun dan yang lainnya menjadi lebih buruk. Keributan ini, pasti ada binatang surgawi yang bahkan lebih kuat muncul. Seekor gajah raksasa mendekat dari jauh, memasuki garis pandang semua orang. Bahkan Cloud Soul Sound Rending Leopard juga membuka jalan, jelas sangat waspada terhadap gajah raksasa ini. Ini gajah raksasa Devil Heaven. Gajah raksasa Devil Heaven ini adalah makhluk tingkat satu dewa tingkat akhir. Zhang Sun berseru. Cloud Soul Sound Rending Leopard itu hanya peringkat tahap awal satu binatang suci. Sebuah peringkat akhir binatang buas iblis sudah cukup untuk menjadi raja binatang buas di antara binatang buas iblis ini. Tidak heran binatang iblis ini semua tunduk pada penyembahan. Yang mulia, Anda melihat punggung si raksasa gajah Devil Heaven, sepertinya ada seseorang. Seorang bawahan tiba-tiba berkata kepada Zhang Sun. Zhang Sun terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangi punggung gajah itu. Benar saja, ia menemukan dua siluet. Hanya karena sudutnya, dia tidak bisa melihat kedua sosok itu dengan jelas. Tapi tanpa ragu, benar-benar ada orang yang menunggang gajah. Kejutan ini sama sekali tidak signifikan. Kekuatan tahap terakhir dari kekuatan salah satu raksasa gajah Devil Heaven sangat menakutkan. Bahkan di Jewel Hill City, seniman bela diri yang mampu menyaingi itu juga tidak banyak. Tapi sekarang, sebenarnya ada seseorang yang menungganginya. Binatang surgawi dan binatang iblis biasa berbeda. Masing-masing sangat mulia. Bahkan jika kekuatan seniman bela diri itu lebih kuat dari mereka, itu juga tidak mungkin untuk memungkinkan pihak lain untuk naik di punggungnya. Kecuali kekuatan seniman bela diri itu kuat untuk tingkat tertentu dan menundukkan gajah raksasa Devil Heaven untuk menjadi gunung. Mungkinkah kekuatan kedua orang itu di punggung gajah benar-benar hebat? Wajah Zhang Sun tiba-tiba menunjukkan ekspresi kegembiraan liar, dan dia berkata kepada Liang Wan Rong, Nona kedua, mungkin kita tidak ditakdirkan untuk mati. Liang Wan Rong sangat senang dan segera mengerti arti Zhang Sun. Dia berteriak ke arah gajah raksasa Devil Heaven dengan suara yang jelas, Usia, junior ini adalah putri dari keluarga Liang Jewel Hill City. Sayangnya, saya menemukan gelombang buas ini ketika melewati miriat bis forest. Semoga dua senior bisa mengambil tindakan untuk menyelamatkan kami. Keluarga Liang pasti akan sangat berterima kasih kepada dua senior. Petik 2. Pengaruh keluarga Liang di daerah kota Jewel Hill masih sangat besar. Liang Wan Rong percaya bahwa pihak lain pasti mendengar nama besar keluarga Liang sebelumnya. Pada saat ini, gajah raksasa Devil Heaven mendekat. Suara mengejek datang dari atas punggung gajah, Kalian terlalu lambat. Mengapa kamu hanya berjalan sejauh ini? Bab 1295 banding 1295 Liang Wan Rong, Zhang Sun, dan kelompok penjaga, Mata mereka menjadi terbuka lebar, menatap kedua sosok di punggung gajah dengan tak percaya. Mereka bahkan meragukannya apakah mereka melihat sesuatu secara salah atau tidak. Yang menunggang gajah tidak lain adalah Ye Yuan dan Liang Wan Ru, yang mereka pikir sudah lama binasa dalam gelombang buas. Liang Wan Rong tercengang. Dia tidak menyangka bahwa, senior, yang dia minta adalah mereka berdua. Tetapi bagaimana ini mungkin? Apa yang mereka tunggangi adalah peringkat tahap akhir satu binatang suci. Dua orang yang tidak berguna sebenarnya menundukkan binatang buas surgawi. Bagaimana bisa kalian? Bagaimana bisa? Liang Wan Rong bergumam pelan, masih tidak percaya pada kebenaran yang dia lihat di depannya. Bukan hanya dia, Zhang Sun juga terlihat bingung. Gajah raksasa Devil Heaven sangat kejam. Bisa dikatakan membunuh pada pandangan. Itu sebenarnya ditundukkan oleh mereka berdua. Ye Yuan melirik mereka dan berkata dengan senyum tipis, Kalian terus bermain, kami hanya melewati dan tidak akan mengganggu kalian semua. Petik 2 Liang Wan Rong khawatir dalam hati. Begitu Ye Yuan pergi, mereka pasti sudah mati. Kakak perempuan, aku adik perempuanmu. Mungkinkah kamu akan menyaksikan saudara kandungmu sendiri terbunuh oleh binatang iblis ini dan tidak melakukan apa-apa? Liang Wan Rong berteriak. Liang Wan Rong sangat cerdas. Dia tahu bahwa Ye Yuan tidak akan menyelamatkannya, tetapi Liang Wan Rong akan melakukannya. Benar saja, tubuh cantik Liang Wan Rong bergetar dan menggunakan tatapan memohon untuk melihat Ye Yuan. Makna itu sudah sangat jelas. Dia berharap Ye Yuan menyelamatkan Liang Wan Rong. Ye Yuan menghela nafas sedikit. Gadis ini terlalu baik hati. Bahkan jika Liang Wan Rong memperlakukannya seperti itu, dia memilih untuk menerimanya juga. Namun, Ye Yuan tidak begitu baik hati. Wanita berhati lembut seperti ini, begitu dia menyelamatkannya, itu mungkin membangkitkan beberapa insiden di masa depan. Heh, menggunakan kakak perempuanmu sendiri sebagai umpan untuk bertukar kesempatan agar kamu bisa melarikan diri. Nona Wan Rong, Anda benar-benar saudara perempuan yang baik. Sekarang, Anda ingin mengeksploitasi kebaikan Nona Wan Ru lagi. Petik 2 Liang Wan Rong menggigit bibir bawahnya dengan erat, air mata mengalir di matanya. Itu benar-benar pemandangan yang membuat orang tidak bisa membantu menunjukkan perawatan yang lembut. Kakak, aku salah. Saya benar-benar tahu bahwa saya salah. Baru saja, Wan Rong kacau beberapa saat juga, itu sebabnya aku akan melakukan hal yang lebih buruk daripada babi atau anjing. Mengendus. Saat dia berkata, Liang Wan Rong mulai menangis terseduh-seduh. Penampilan itu halus dan menyentuh. Liang Wan Ru memang melembutkan hatinya. Dia mengulurkan jari-jarinya yang adil dan menarik ujung lengan baju Ye Yuan, tatapan memohon di matanya bahkan lebih tebal. Melihat adegan ini, Liang Wan Rong diam-diam bersuka cita. Kakak perempuan yang bodoh ini benar-benar sepatu yang bagus. Ada kesempatan. Ye Yuan diam dan tidak berbicara. Liang Wan Ru meningkatkan kekuatannya lagi, menarik ujung lengan baju Ye Yuan. Air mata hampir meledak. Ye Yuan menghela nafas sedikit dan berkata, Baiklah, aku harap kamu tidak menyesal. Mengalami dua kehidupan, Ye Yuan memahami sifat manusia terlalu baik. Liang Wan Rong, orang seperti ini, benar-benar termasuk dalam kategori yang tidak dapat diperbaiki. Menyelamatkannya hari ini, bukan saja dia tidak akan bersyukur, dia bahkan mungkin menyimpan kebencian sebagai gantinya. Melihat Ye Yuan mengalah, Liang Wan Rong dan kelompok penjaga semuanya mengungkapkan ekspresi ekstasi liar di wajah mereka. Bagus. Terima kasih. Terima kasih, kakak ipar. Petik 2 Liang Wan Rong berseru, langsung memanggil Ye Yuan sebagai saudara iparnya. Ye Yuan mencibir dingin di hatinya. Penampilan Liang Wan Rong terlalu canggung di matanya. Ingin bertindak, juga harus bertindak lebih realistis. Menutupi sedikit niat membunuh di matamu, oke. Namun, Liang Wan Rong tersipu malu dan melambaikan tangannya berulang kali. Keduanya duduk di punggung gajah saat ini, satu di depan, satu di belakang. Meskipun Ye Yuan sangat tepat, itu memang agak ambigu. Ye Yuan berkata dengan dingin, Guiz, buat jalan. Di bawah perintah Ye Yuan, binatang iblis itu memang berteriak untuk membuka jalan. Melihat adegan ini, mata Zhang Sun muncul. Dia berpikir bahwa binatang iblis ini takut pada gajah raksasa Devil Heaven. Melihatnya sekarang, mereka sebenarnya takut pada Ye Yuan. Ye Yuan hanyalah orang cacat yang laut surgawinya lumpuh. Bagaimana dia bisa membuat binatang iblis ini takut padanya seperti itu? Atas dasar apa? Lebih penting lagi, di antara binatang iblis ini, bahkan ada Cloud Soul Sound Rending Leopard dan Devil Heaven Giant Elephant, jenis binatang suci surgawi ini. Bagaimana Zhang Sun bisa tahu bahwa meskipun budidaya Ye Yuan benar-benar sia-sia, aura ras naga di tubuhnya masih ada. Dasles mengatakan bahwa ras naga adalah garis keturunan binatang suci surgawi yang sangat mulia bahkan di dunia Heaven Span juga. Setelah Ye Yuan menerobos ke Dewa Alam, garis keturunannya sudah berevolusi ke peringkat surgawi. Bagaimana mungkin binatang iblis di hutan makam miryat berani-berani tak terkendali di depannya? Gelombang binatang buas tidak ada yang perlu ditakuti untuk Ye Yuan sama sekali. Namun, Liang Wanrong menganggap dirinya pintar dan memainkan adegan yang menjijikan, benar-benar memperlihatkan sifatnya. Zhang Sun menatap Ye Yuan, tatapannya penuh ketakutan. Pria yang keluar dari Dewa ini tahu di mana tampaknya sangat luar biasa. Dia merasa semakin dan semakin bahwa Ye Yuan adalah eksistensi yang penuh teka-teki. Jelas sekali tidak bisa menyingkat esensi surgawi, tetapi caranya muncul dalam aliran yang tak berkesudahan. Untuk dapat membuat binatang iblis dalam gelombang itu takut sejauh itu, bahkan pembangkit tenaga listrik Heaven Glimpse Dewa tidak bisa melakukannya juga. Zhang Sun berterima kasih pada Broter Ye atas rahmatmu yang menyelamatkan hidup atas nama saudara-saudaraku. Di mana saya telah tersinggung sebelumnya, saya berharap Broter Ye cukup murah hati untuk memaafkan. Zhang Sun membungkuk ke arah Ye Yuan dan berkata dengan hormat. Ye Yuan berkata dengan acu tak acu, ingin berterima kasih, terima kasih nona Wanru. Dengan emosiku, aku benar-benar tidak akan menyelamatkan kalian semua. Petik 2. Zhang Sun tidak bisa menahan tersedak. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan sangat apatis tentang memberi wajah. Tetapi pada saat ini, itu juga bukan untuknya untuk tidak bahagia. Oleh karena itu, dia mengucapkan terima kasih kepada Liang Wanru lagi. Ye Yuan dan Liang Wanru, keduanya, mengendarai Devil Heaven Giant Elephant dan melewati hutan miriat bis sebelum mengembalikannya. Sepanjang jalan, itu menakjubkan. Liang Wanrong bahkan tidak bisa meluruskan kakinya ketika naik di depan raksasa gajah Devil Heaven. Dia hanya bisa menyeret tubuhnya yang terluka dan berjalan bersama dengan sekelompok penjaga. Sepanjang jalan, dia juga jauh lebih patuh dan tidak berani sombong dan sok seperti sebelumnya. Ketika gajah raksasa Devil Heaven pergi, ia bahkan mengangkat belalainya, seperti sedang membayar upeti kepada Ye Yuan. Melihat adegan ini, kelompok penjaga tidak bisa menahan diri untuk mengklik lidah mereka. Adegan ini, mereka belum pernah lihat sebelumnya. Beberapa hari ini, Ye Yuan sudah sepenuhnya menyerap kekuatan obat dari pil esens yang mendalam. Tetapi karena dia terlalu terluka saat ini, tubuhnya yang berdaging hanya pulih 40-50 persen. Bepergian beberapa hari lagi, pesta ini akhirnya tiba di Jewel Hill City. Zhang Sun menggenggam tangannya pada Ye Yuan dan berkata, Kaka Ye, tempat ini sudah menjadi kota Jewel Hill. Aku ingin tahu apa rencanamu. Ye Yuan melirik Liang Wanru dan berkata, Rahmat menyelamatkan Wanru, Ye ini belum dilunasi. Bagaimana kalau aku pergi ke keluarga Liang bersama kalian semua, ya? Petik 2 Ye Yuan awalnya berencana berpisah dengan kelompok orang ini setelah datang ke Jewel Hill City. Adapun anugerah menyelamatkan hidup Liang Wanru, dia secara alami akan membayarnya di masa depan. Tapi sekarang, dia tidak bisa merasa yakin tentang Liang Wanru. Dia hanya bisa memasuki keluarga Liang bersama dengannya. Sebenarnya, Zhang Sun berharap Ye Yuan pergi. Dia sangat khawatir terhadap Ye Yuan sekarang. Selanjutnya, di sepanjang jalan, hal-hal yang dilihat Ye Yuan terlalu banyak. Mungkin merugikan mis kedua. Tapi Ye Yuan ingin memasuki keluarga Liang, dia benar-benar tidak punya alasan untuk menolak. Dengan nona Wanru di sekitar, tidak ada gunanya jika dia menolaknya. Ketika Liang Wanru melihat Ye Yuan berkata begitu, matanya menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Hore, hore, bagi kakak ipar untuk bisa memasuki keluarga Liang, itu sangat bagus. Sebagai adik perempuan, aku pasti akan membayar rahmat penyelamatmu dengan benar. Tapi Liang Wanrong setuju dengan ekspresi ceria. Zhang Sun meliriknya dan menghela nafas tanpa daya. Gadis kecil ini, apakah dia benar-benar berpikir bahwa Ye Yuan begitu mudah untuk dihadapi? Dia memasuki keluarga Liang, apakah itu menangkap kura-kura di dalam stopless, atau mengundang serigala ke dalam rumah, itu benar-benar sulit untuk dikatakan. Bab 1296 banding 1296 Adik kecil Ye, semua terima kasih atas perjalanan ini. Kalau tidak, Liang ini benar-benar tidak akan tahu bagaimana menghadapi kedua putriku lagi. Petik 2 Kepala keluarga terlalu baik, Ye ini hanya tahu beberapa seni menjinakkan binatang buas, dan kebetulan berguna selama gelombang binatang. Ingin benar-benar berterima kasih, seharusnya ini juga kamu yang mengatakannya. Jika bukan karena Nona Wanru, Ye ini sudah akan menjadi mayat yang dipamerkan di hutan belantara sekarang. Petik 2 Haha, Little Brother Ye terlalu rendah hati. Karena Little Brother Ye tidak punya tempat untuk tinggal, maka tinggedewa di keluarga Liang terlebih dahulu. Ketika Little Brother Ye menemukan tempat tinggal, belum terlambat untuk pindah juga. Petik 2 Kalau begitu aku harus memaksakan kepala keluarga. Petik 2 Liang Mingyu jelas adalah pengusaha tua yang licik, sangat bijaksana secara duniawi. Namun kekuatannya tidak lemah. Dia adalah pembangkit tenaga listrik Broto Profound Dewa-Dewa tahap menengah. Kata-kata ini terdengar sopan, tapi itu memberi Ye Yuan perasaan terasing yang samar. Meskipun Ye Yuan menyelamatkan Liang Wanru dan saudari, Liang Wanru juga menyelamatkan Ye Yuan dan bahkan memberi Ye Yuan untuk memakan pil esens Esaon yang mendalam. Setelah mendengarkan laporan Zhang Sun sampai akhir, Liang Mingyu tidak bisa menahan rasa sakit. Di Jewel Hill City, pil esens yang sangat besar adalah pil obat yang menyelamatkan jiwa. Dia juga tahu bahwa dia berhutang banyak pada Liang Wanru beberapa tahun ini. Oleh karena itu, itu sebabnya dia meninggalkan pil obat ini padanya untuk menjaga hidupnya. Dia tidak berharap putrinya benar-benar memberikannya kepada orang asing. Tapi berbicara tentang itu, jika bukan karena anak perempuan ini yang baik hati, menyelamatkan Ye Yuan yang tidak penting, dia mungkin sudah binasa di perut binatang buas iblis pada saat ini juga. Ini juga dianggap kebaikan melahirkan kebaikan. Tapi, terhadap Ye Yuan ini yang latar belakangnya tidak diketahui, Liang Mingyu memegang sedikit hati-hati. Dia sangat menyayangi putri sulungnya dan tidak tahan untuk membuatnya kesal, itu sebabnya dia setuju untuk Ye Yuan untuk tinggal. Kemudian, mencari alasan, dia berencana mengejar Ye Yuan dari keluarga Liang. Dia tidak ingin membuat orang cacat di rumah. Sebenarnya, niat mengusir sudah sangat jelas dalam kata-katanya. Dia berharap Ye Yuan bisa sedikit masuk akal dan mengambil inisiatif untuk meninggalkan dirinya sendiri. Dia tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar pura-pura tidak mengerti dan naik di sepanjang poros, berlama-lama di keluarga Liang. Ling Mingyu tidak senang di hatinya, tapi dia secara alami tidak akan menunjukkannya di permukaan. Dengan kemampuannya, ingin mengusir orang cacat dari keluarga Liang itu terlalu mudah. Di sebuah kamar, Liang Wanrong memiliki mata berair, mengajukan keluhan di depan seorang wanita berkepala tebal dan bertelinga besar. Wanita gemuk ini justru ibunya, bernama Wang Pianran. Hanya saja wanita ini benar-benar tidak cocok dengan dua kata, Pianran, memberi orang perasaan yang sangat menjijikan satu. Untuk wanita seperti ini untuk bisa melahirkan kecantikan seperti Liang Wanrong, itu semua juga berkat Liang Mingyu. Tapi di keluarga Liang, Liang Mingyu benar-benar tidak berani menyinggung masalah besar wanita ini. Saat itu, keluarga Liang jatuh ke dalam krisis dan hampir hancur. Itu semua berkat Wang Pianran menikah, keluarga Liang dan keluarga Wang bergabung dalam pernikahan, bahwa mereka selamat dari krisis. Wang Pianran menganggap dirinya sebagai penyelamat dan sangat mendominasi keluarga Liang. Bu, kamu tidak sadar. Itu tahu cara melemparkan seni jahat dan menipu putri ini dengan pahit. Saya curiga bahwa binatang buah sekali ini dipanggil olehnya pada awalnya. Dia benar-benar menyukai Liang Wanru, penampilan pelacur itu, dan dengan sengaja mencoba untuk membuat dirinya iri padanya. Untungnya, putri cerdas, jika tidak. Jika tidak, ibu, Anda mungkin tidak bisa melihat Rong R lagi. Mengendus. Liang Wanrong menerkam kepelukan ibunya, menangis. Dia memberi hiasan pada acara-acara selama perjalanan agar Wang Pianran mendengar. Wang Pianran sangat menyayangi anak perempuan ini. Bahkan jika dia tidak menambahkan detail berwarna, dia juga tidak akan sopan terhadap Liang Wanru dan Ye Yuan. Melihat putrinya menangis begitu sedih, dia bahkan lebih marah dengan amarah, daging di wajahnya menumpuk. Rong R, yakinlah, ibu pasti akan mencari keadilan untukmu. Tidak apa-apa jika bocah itu sedikit masuk akal dan pergi, tetapi karena dia datang ke keluarga Liang, maka dia hanya memiliki satu jalan ke neraka. Juga, pelacur itu, sepertinya ibu masih terlalu lunak terhadapnya secara normal. Kali ini, aku harus membuatnya mengingatnya dengan baik. Petik 2 Sebuah cahaya dingin bersinar di pandangan Wang Pianran, dan dia berteriak, Ayo, teman-teman. Seorang pelayan masuk dengan gugup dan menyapa dengan tangan terlipat di sisi kanan bawah, mengatakan, nyonya. Panggil Liang Mingyu untukku, sekaligus. Segera, Wang Pianran berkata dengan tegas. Baik nyonya, pelayan itu jelas sangat takut pada lemak ini, bergegas pergi. Liang Mingyu, Biarkan aku memberitahumu, bocah yang bermargai harus mati. Kalau tidak, saya akan membawa Rong R kembali ke keluarga Wang besok. Wang Pianran berkata dengan sengit. Liang Mingyu merasakan kepalanya bengkak, muat dengan wanita ini sampai ekstrim. Saat itu, ia tidak punya pilihan lain untuk menikahi wanita gemuk dan jelek ini. Meskipun ia berhasil melewati rintangan, itu juga dianggap telah mengundang serigala ke dalam rumah. Wanita ini seperti anjing gila, agresif dan sombong, menganggap dirinya sebagai sipir keluarga Liang, ingin menjulurkan tangan ke segala sesuatu. Itu juga karena Liang Mingyu merindukan mantan istrinya, ibu Liang Wanru, bahkan lebih. Sama halnya dengan seorang wanita, tetapi mengapa perbedaannya begitu besar. Namun meski begitu, dia hanya bisa menelan keluhannya dan berkata dengan susah payah, ini. Ini tidak terlalu baik, kan? Lagi pula, Ye Yuan menyelamatkan dua putri kami. Jika dia meninggal di keluarga Liang karena alasan yang tidak diketahui, siapa yang masih berani melakukan bisnis dengan keluarga Liang kita di masa depan. Petik 2. Ekspresi Wang Pianran berubah dingin, dan dia berkata, Liang Mingyu, jangan beri aku itu. Selama Anda membuatnya mati tanpa sepengetahuan para dewa dan hantu, siapa yang akan tahu bahwa ada masalah ini? Hanya orang cacat? Akankah ada orang yang khawatir bahwa dunia ini kehilangan orang cacat? Heh, menyelamatkan dua putri kita. Mungkin, pasang binatang buas itu dipanggil olehnya sejak awal. Petik 2. Mata Liang Mingyu menyipit. Dia benar-benar tidak memikirkan kemungkinan ini sebelumnya. Ketika Wang Pianran melihat ini, dia tiba-tiba mengubah nadanya dan berkata, Liang Mingyu, kemampuan penjinakan binatang buas itu luar biasa. Selama kau bisa membuka mulutnya. Petik 2. Wang Pianran memiliki pandangan seram, wajahnya sangat bangga pada dirinya sendiri. Meskipun dia memiliki kepala besar dan telinga besar, dia tidak bodoh. Pada kenyataannya, kelicikan Wang Pianran jauh lebih dalam daripada Liang Wanrong. Kalau tidak, dasar apa yang bisa diatakan sebagai kepala keluarga, Liang Mingyu. Ketika Liang Wanrong berbicara tentang kemampuan menjinakkan binatang buas Yuan Ye, dia sudah memiliki ide. Ye Yuan, yang cacat, benar-benar bisa mengendalikan peringkat satu tahap akhir raksasa gajah Devil Heaven. Jika metode semacam ini diperoleh oleh keluarga Liang, maka keluarga Liang akan bisa menjadi keluarga besar nomor satu kota Jewel Hill dalam satu lompatan. Ada cukup banyak binatang suci di dalam miriat Beast Forest. Secara acak menangkap beberapa di atas, kekuatan tempur ini tidak bisa diabaikan juga. Seluruh tubuh Liang Mingyu bergetar. Pandangan serakah di matanya tidak bisa disembunyikan lagi. Hehe, Wifi benar-benar bagianku yang lebih baik. Sejak menikahi Wifi, perkembangan Liang Mingyu saya beberapa tahun ini, menjadi lebih lancar dan lancar. Sekarang, bahkan ada harapan untuk menjadi keluarga nomor satu di Jewel Hill City. Liang Mingyu berkata dengan ekspresi bersemangat. Hidup dan mati Ye Yuan, dia tidak peduli. Apa yang dia pikirkan hanyalah pikiran Liang Wanru. Tapi sekarang, kata-kata Wang Pianran benar-benar membangkitkan ambisi di dalam hatinya. Seni penjinakan binatang buas yang mampu mengendalikan makhluk dewa tahap akhir peringkat satu, bagaimana mungkin itu tidak membuat orang Miller dengan iri hati. Dibandingkan dengan keluarga nomor satu Jewel Hill City, apa yang dihitung kehidupan kecil Ye Yuan? Wang Pianran berkata dengan bangga, Ya, tentu saja. Saya tahu bahwa Anda masih merindukan hantu mati itu beberapa tahun ini, tetapi Anda juga tidak memikirkannya dengan baik. Jika tidak ada saya, Wang Pianran, bagaimana Anda bisa memiliki waktu untuk membandingkan kesengsaraan masa lalu dengan kebahagiaan saat ini? Bab 1297 banding 1297 Ye Yuan benar-benar tidak menyadari bahwa keluarga Liang sudah melihatnya sebagai domba gemuk, berencana untuk membunuhnya. Apa yang dia sakit kepala saat ini adalah bagaimana memperbaiki esensi surgawi dan membiarkan dirinya memulihkan energi esensi. Laut surgawi rusak, energi esensi benar-benar hilang, Ye Yuan tidak dapat memperbaiki pil sama sekali. Tidak dapat memperbaiki pil, laut surgawinya tidak akan dapat pulih. Ini adalah lingkaran tanpa akhir, membuat kepalanya bengkak. Tentu saja, Ye Yuan bisa dikatakan sebagai orang awam menuju pil obat sekarang. Dia yang memicu Heavenly Dao dengan Alkimia Dao adalah orang awam yang lengkap dan mengucapkan di sini. Ye Yuan saat ini sedang duduk dalam kegelapan. Senior Dasles, aku bertanya-tanya apakah kamu punya cara untuk menyelesaikan kesulitanku saat ini. Ye Yuan tidak berdaya dan hanya bisa meminta bantuan Dasles. Setelah semua, Dasles mengikuti Heavenly Empyrean Immortal Grove dan melintasi dunia Heaven Span tanpa halangan. Hal-hal yang dia tahu jauh lebih dibandingkan dengannya. Dasles berkata dengan marah, tahu untuk meminta bantuan orang tua ini sekarang. Saat itu, saya katakan untuk tidak memamerkan superioritas Anda. Sekarang, menderita buah dari perbuatan jahatmu sendiri, kan? Petik 2. Ye Yuan terkekeh, tersenyum sedikit, dan tidak mengatakan apa-apa. Pukulan tanpa debu mendarat di kapas, dia tidak bisa menahan jenggotnya dan melotot ketika dia berkata, Nak, bukannya aku membuatmu takut, tapi kondisimu saat ini pada dasarnya dianggap sudah lumpuh. Bukannya tidak ada metode, tetapi bagi Anda untuk ingin memperbaiki lautan surgawi, setidaknya harus menunggu seratus tahun juga. Petik 2. Tapi mata Ye Yuan berbinar dan berkata, Bagus ada jalan. Untuk apa waktu seratus tahun? Petik 2. Dasles berkata dengan senyum dingin, Heh, seratus tahun tentu bukan apa-apa bagimu. Tapi teman kecilmu itu tidak bisa menunggu seratus tahun. Ekspresi Ye Yuan langsung menjadi jelek, dan dia berkata, Senior, apa maksudmu? Mungkinkah jiwa yang menekan mutiara bahkan tidak bisa mempertahankan kesadaran spiritual Ling Shui selama seratus tahun? Petik 2. Dasles juga tidak berdaya ketika dia berkata, Jika saya berada di masa kejayaan saya, lupakan sekitar seratus tahun, bahkan sejuta tahun juga bukan masalah. Tapi keadaan saya saat ini, paling banyak saya bisa bertahan selama sepuluh tahun, dan saya akan tertidur lagi. Petik 2. Hati Ye Yuan berdebar kencang, tidak menyangka kondisi Dasles sebenarnya buruk sejauh itu. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Senior, saya ingin tahu bagaimana saya bisa membiarkan Anda memulihkan kekuatan. Dasles menghela nafas dan berkata, Tiga harta roh besar Empyrean terhubung oleh darah dengan Heavenly Empyrean Immortal Grove. Setelah kematian Immortal Grove, Tiga harta roh besar Empyrean akan menderita kerusakan parah. Karenanya, itulah sebabnya lelaki tua ini tertidur. Meskipun Anda membiarkan orang tua ini bangun, jika Anda tidak dapat memberikan makanan yang cukup untuk orang tua ini, orang tua ini masih akan menurun, sampai saya tertidur. Awalnya, menyerap pohon deat soul, itu juga tidak sampai tertidur begitu cepat. Tapi mempertahankan vitalitas teman kecilmu itu perlu menghonsumsi sedikit kekuatan. Dalam kondisi saya saat ini, saya paling banyak masih bisa bertahan selama sepuluh tahun. Baru saat itulah Ye Yuan tahu seberapa serius keadaan itu. Setelah Dasles tertidur, dia tidak akan mampu mempertahankan kesadaran spiritual Mu Ling Sui, dan dia akan mati. Ingin membiarkan soul supressing pearl terus bertahan, yang akan membutuhkan persediaan makanan yang tak ada habisnya. Tetapi dalam kondisinya saat ini, kemana dia akan pergi untuk menyediakan makanan? Semuanya harus menunggunya untuk memulihkan kekuatannya sebelum berbicara. Periode sepuluh tahun hanyalah satu jentikan jari di dunia heaven span. Seseorang bahkan tidak bisa meningkatkan kultivasi mereka dengan jejak. Poin ini, Ye Yuan sudah lama kenal. Budidaya seniman bela diri di sini dengan mudah dihitung dengan seratus ribu tahun. Pembangkit tenaga dewa alam hanyalah semut heaven span dunia juga. Hanya dengan berkultivasi ke alam dewa surgawi itu dapat dianggap memiliki prestasi kecil. Ye Yuan menarik nafas dalam-dalam dan membuka mulutnya untuk berkata, Senior Dasles, apa metode yang Anda bicarakan tadi? Pada saat ini, Ye Yuan sendiri sudah berada di ujung tali, dan hanya bisa menaruh harapan untuk menyelesaikan metode yang disebutkan Dasles sesegera mungkin. Dasles menjadi sangat tidak bahagia juga karena alasan ini. Dia punya cara, tetapi untuk Ye Yuan saat ini ingin menyelesaikan metode ini, itu hampir tidak mungkin. Dia menghela nafas berlarut-larut dan berkata, di dunia heaven span, ada semacam metode pemurnian pil yang disebut Formation Dao Pil Refinement. Saat ini, esensi surgawi Anda benar-benar hilang. Hanya dengan saluran ini, Anda dapat memperbaiki pil obat. Dengan tingkat kerusakan surgawi lautmu, pil surgawi tier satu tingkat rendah, One Star Heavenly Mark Pil, sudah cukup. Sayang sekali bahwa rana energi esensi Anda dan alkimia dao sudah menerobos ke alam dewa, tetapi formasi dao Anda tidak. Selain itu, Anda benar-benar tidak mengerti tentang pil surgawi. Kesulitan memurnikan pil surgawi sama sekali bukan apa yang dapat dibandingkan dengan pil obat tingkat fana. Lupakan sekitar 10 tahun, bahkan jika saya memberi Anda waktu 100 tahun, Anda mungkin tidak dapat memperbaiki pil bintang satu surgawi juga. Petik 2 Pil obat mistik kelas yang pernah membiarkan Ye Yuan memerintah angin dan awan di dunia Immortal Grove, itu hanya menjadi pil obat kelas fana dari mulut Dasles saat ini. Bukannya Dasles memandang rendah Ye Yuan. Bahkan, dia sudah sangat menghargai Ye Yuan. Bagaimana formula pil Heavenly Empyrean Immortal Grove bisa begitu mudah disempurnakan? Jika alkemis biasa bisa memperbaiki, Dasles tidak akan terlalu putus asa. Kota Jewel Hill ini memiliki ahli alkimia yang bisa memperbaiki pil esens yang mendalam. Terburuk menjadi terburuk, menyerahkan formula pil ke pihak lain, itu selalu bisa berhasil. Tapi masalahnya adalah, pil bintang satu surgawi ini, alkemis biasa tidak bisa memperbaikinya sama sekali. Pil esens yang mendalam bahkan tidak cocok untuk membawa sepatu di depan One Star Heavenly Mark Pil. Pil esens yang mendalam, selama ranah seseorang mencapai, pemurnian tidak sulit. Meskipun One Star Heavenly Mark Pil adalah pil divine tier satu tingkat rendah, itu membutuhkan pemahaman mendalam terhadap alkimia dao untuk dapat memperbaikinya. Keterampilan kurang, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa tinggi ranahnya. Ye Yuan merenung sejenak dan berkata dengan ekspresi serius, senior, untuk rata-rata orang menjadi dewa alkimia bintang satu peringkat awal, berapa lama biasanya. Alam dewa alkimia dibagi menjadi sembilan bintang. Pil esens yang sangat besar dan One Star Heavenly Mark Pil keduanya milik pil divine tier satu. Satu bintang alkimia dewa sudah bisa disempurnakan. Tentu saja, satu adalah dewa alkimia peringkat awal, sedangkan yang lain adalah dewa alkimia tingkat tinggi. Dasles berkata, Alchemy Dao yang kau pahami hanyalah sebagian dari heavenly dao yang dipahami immortal grove. Anda bisa memicu immortal grove heavenly dao. Tapi di depan surga dunia dao surgawi, itu tidak layak disebutkan sama sekali. Di dunia heaven span, alkimia dao bahkan lebih luas dan mendalam. Untuk orang biasa, bahkan jika bakat alchemy dao mereka sangat bagus, itu membutuhkan waktu seribu tahun juga, sebelum mereka dapat memiliki pemahaman awal tentang penyempurnaan pil obat, dan menjadi dewa alkimia bintang satu. Oleh karena itu, di dunia heaven span, status dewa alkimia bahkan lebih tinggi daripada di dunia immortal grove. Ye Yuan menarik napas dingin ketika mendengar itu. Baru sekarang, apakah dia tahu betapa berharganya pil esensi yang mendalam itu? Ye Yuan hanya menggunakan waktu 300 tahun untuk berkultivasi untuk mencapai puncak alchemy emperor saat itu. Sekarang, ingin berkultivasi ke peringkat awal one star alchemy god sebenarnya membutuhkan waktu seribu tahun. Lebih jauh lagi, ini bahkan hanya peringkat awal tingkat dasar one star alchemy god. Menyempurnakan pil satu bintang heavenly mark, yang biasa tidak akan dilakukan oleh dewa bintang satu alkimia kelas satu. Meskipun Dasles tidak mengatakannya, Ye Yuan berpikir bahwa ingin mencapai tingkat kemampuan untuk menyempurnakan pil bintang satu surgawi, itu mungkin membutuhkan setidaknya lebih dari 2000 tahun juga. Kembali ke perasaannya karena terkejut, Ye Yuan bertanya, karena itu masalahnya, mengapa senior mengatakan bahwa junior ini membutuhkan waktu 100 tahun? Dasles berkata, tentu saja itu karena perasasti penindasan dunia. Anda menerobos ke dewa alam, Anda dapat mengaktifkan beberapa fungsi world suppressing stele. Dan selain dari menuliskan immortal grove heavenly dao, penggunaan terbesar stele penekan dunia adalah mampu mengubah laju aliran waktu. Petik 2. Tatapan Ye Yuan menajam. Fungsi ini, dia sudah mengidamkannya sejak lama. Dia tidak menyangka dia sudah bisa menggunakannya. Bab 1298 banding 1298 Hey, jangan terlalu cepat bahagia. World suppressing stele hanya dapat mengaktifkan ruang lapisan pertama sekarang. Rasio waktu hanya 1 banding 10. Bakat Anda memang cukup bagus, tetapi bakat heaven span world jauh lebih kuat. Immortal grove adalah salah satunya. Bahkan baginya, mencapai langkah ini juga membutuhkan waktu 1000 tahun. Bahkan jika bakat Anda lebih besar dari bakatnya, 800 tahun sudah menjadi batasnya juga. Yang juga mengatakan bahwa Anda hanya punya waktu 80 tahun. 80 tahun ini, Anda masih harus mengalihkan perhatian dan mempelajari formasi dao. 10 tahun, sangat mustahil bagimu untuk berhasil. Dasles menyerang tanpa menunjukkan sedikitpun belas kasihan. Di dunia ini, berapa banyak yang berani mengatakan bahwa bakat mereka bahkan lebih besar dari heavenly empirean immortal grove. Itu adalah keberadaan yang paling dekat dengan kaisar langit. Sementara Yeyuan hanyalah penduduk asli dunia immortal grove, dengan kekurangan bawaan. Ingin melampaui grove surgawi empirean abadi, itu hampir mustahil. Perkiraan Dasles sudah sangat tinggi mengenai Yeyuan. 80 tahun adalah batas yang bisa dicapai Yeyuan. Ini sudah merupakan prestasi yang melampaui heavenly empirean immortal grove. Tapi Yeyuan tidak bisa menunggu 80 tahun. Dia hanya punya waktu 10 tahun. Dan dalam 10 tahun, itu benar-benar mustahil bagi Yeyuan untuk berhasil. Namun, Yeyuan benar-benar tidak memiliki tampilan dipukuli di wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, tidak mencoba, bagaimana kamu tahu. Bagi Yeyuan, yang paling menakutkan bukanlah kesulitan tetapi sama sekali tidak mungkin. Selama ada jalan, dia bisa menghadapi kesulitan dan maju. Bukankah jalan ini dilintasi seperti ini? Bahkan alam dewa, yang tidak pernah dicapai siapapun dalam 100 ribu tahun, dia juga berhasil. Tidak ada di dunia ini yang sulit bagi orang yang memutuskan untuk melakukannya. Jika Yeyuan takut dari awal sampai akhir, itu juga tidak mungkin untuk memicu heavenly dao dan menjadi pengendali. Bakat adalah salah satu aspek, tetapi tekat dan kerja keras sama pentingnya. Dasles tidak berpikir bahwa Yeyuan sebenarnya tidak sedikit pun putus asa. Sebaliknya, tatapan Yeyuan saat ini tajam, penuh dengan niat bertarung dari kepala sampai kaki. Dasles menemukan bahwa pemahamannya tentang Yeyuan tampaknya terlalu sedikit. Jika Longteng ada di sini, dia benar-benar tidak akan mengatakan kata-kata semacam ini. Dasles menghela nafas dan berkata, baiklah kalau begitu. Pada titik ini, sepertinya tidak ada jalan lain juga. Petik 2. Meskipun dia berkata begitu, Dasles tidak menaruh banyak harapan pada Yeyuan. Mencapai peringkat pertama Dewa Bintang Alkimia dalam waktu 10 tahun, ini memang mendorong orang sedikit terlalu banyak di luar kekuasaan mereka. Tapi, kesulitan pertama yang ada di depanmu saat ini bukanlah Alkimia Dao dan formasi Dao, Tapi, batu esensi surgawi, Dasles melanjutkan. Yeyuan membeku, juga menemukan keparahan masalah. Dia telah Dasles menyebutkan bahwa mata uang Universal Heaven Spun World adalah batu esensi surgawi. Selain itu, batu-batu esensi surgawi tidak bisa dimiliki siapapun. Pada manusia, dalam keadaan biasa, tidak mungkin untuk memiliki batu esensi surgawi. Seniman bela diri berkultivasi, menyimpulkan formasi Dao, semua tidak bisa membuang batu esensi surgawi. Tapi sekarang, Yeyuan tidak punya uang. Bahkan jika dia ingin menumbuhkan formasi Dao, juga tidak ada cara untuk mulai berlatih. Ketika di Immortal Grove World, Yeyuan's Alchemy Dao mencapai puncak kesempurnaan. Dengan santai merapikan beberapa pil obat dapat ditukar dengan uang. Karena itu, dia tidak pernah khawatir tentang uang sebelumnya. Tapi sekarang, dia bahkan hanya bisa memperbaiki pil di Finetier 1 paling dasar, menggunakan apa untuk ditukar dengan uang. Jangan mengandalkan keluarga Liang, sudah cukup bagus bahwa Liang Mingyu tidak mengusirnya. Yeyuan tiba-tiba menemukan bahwa itu benar-benar satu sen menunggang pahlawan. Ini, ini benar-benar masalah. Yeyuan berkata dengan senyum pahit. N. Alis Yeyuan berkerut, suara ketukan tiba-tiba terdengar di luar pintu. Membuka pintu untuk melihatnya, itu adalah gadis kecil yang tidak dikenal. Melihat penampilan, itu harus menjadi pelayan. Pelayan itu juga mengukur Yeyuan dan berkata dengan ragu, Kau Yeyuan. Ketika Yeyuan mendengar nada ini, sepertinya kedatangannya agak tidak ramah. Justru ini kamu, bolehkah aku meminta nama Nona? Aku dipanggil Lan King, pelayan pribadi Nona Wanru. Petik 2. Yeyuan mengangkat alis dan dia berkata, Jadi, itu Nona Lan King. Apakah Nona Wanru baik-baik saja? Lan King menatap Yeyuan dan memutar matanya saat dia berkata, Ya Dewa. Nona telah dihukum. Petik 2. Yeyuan mengerutkan kening dan bertanya, Apa yang terjadi di sini? Apa yang sedang terjadi? Anda masih memiliki pipi untuk bertanya. Itu semua karena Anda bahwa Nona dihukum oleh tikus itu. Selain itu, dia bahkan merapat 3 tahun batu esensi surgawi. Berbicara ke belakang, Lan King menekan suaranya dan berkata, Seru itu adalah eksistensi yang tidak bisa dia provokasi. Jika itu didengar oleh seseorang, dia pasti sudah mati. Yeyuan menduga bahwa keluarga Liang mungkin melakukan ini untuk menghentikannya bertemu dengannya, itulah sebabnya seperti ini. Dia hanya datang ke keluarga Liang untuk melindungi Liang Wan Ru. Tetapi tiba-tiba dia mendapati bahwa dia tampak agak terlalu lemah dan tidak bisa membantu sama sekali. Merenung sejenak, Yeyuan membuka mulutnya lagi dan berkata, Mungkinkah Nona Lan King datang untuk menemukan Ye ini untuk mencelah saya atas kejahatan saya? Lan King sudah lama melihat bahwa Yeyuan hanyalah seorang yang tidak berguna yang tidak bisa berkultivasi. Dia tidak mengerti mengapa Miss begitu mengkhawatirkannya. Dia mendengus dingin dan dengan enggan melemparkan Yeyuan cincin penyimpanan, akhirnya bergumam pada dirinya sendiri, aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Miss, jelas cacat. Petik 2 Seperti yang dia katakan, dia berbalik ke kanan dan ke kiri, dan tidak bisa diganggu bahkan untuk memberi Yeyuan pandangan lain. Yeyuan hanya tersenyum dan tidak keberatan. Dia bisa mengatakan bahwa Lan King ini membela Liang Wan Ru, merasa marah atas namanya. Selain itu, dia juga tidak mengatakan salah, bukankah saat ini dia cacat. Cincin penyimpanan adalah item tanpa pemilik. Yeyuan menenggelamkan perasaan surgawi di dalam dan menemukan bahwa di dalam cincin penyimpanan, ada seratus batu putih susu. Gadis ini benar-benar memberikan arang di salju, untuk benar-benar mengirimimu batu esensi surgawi. Dasles berkata dengan terkejut. Yeyuan tertegun dan berkata dengan heran, ini adalah batu esensi surgawi. Energi spiritual yang kental. Petik 2. Yeyuan belum pernah melihat batu esensi surgawi sebelumnya. Hanya ketika dia mendengar desah dasles, dia tahu bahwa batu putih susu ini adalah batu esensi surgawi. Batu esensi surgawi benar-benar berbeda dari kristal esensi. Ketika seniman bela diri menyerap energi di dalam, mereka bisa langsung mengubahnya menjadi esensi surgawi. Kultifasi seniman bela diri dewa alam tidak bisa lepas dari batu esensi surgawi. Energi esensi surga dan bumi dunia heaven span tidak disebut energi esensi tetapi disebut energi spiritual. Konsentrasi energi-energi spiritual lebih dari sekadar kebaikan, tahu berapa kali lebih tinggi daripada energi esensi, sama sekali tingkat energi lainnya. Dan batu esensi surgawi hanya akan diproduksi di daerah dengan konsentrasi energi spiritual yang sangat tinggi. Sayangnya, ini hanyalah batu esensi surgawi tingkat rendah. Selain itu, jumlahnya terlalu sedikit, sama sekali tidak cukup bagi Anda untuk bercocok tanam, kata Dasles. Tapi Ye Yuan berkata dengan senang, memiliki lebih baik daripada tidak sama sekali. Senior, masalah ini tidak ada penundaan, dari mana kita mulai. Dasles juga tahu bahwa waktu sangat mendesak dan tidak ragu-ragu sekaligus, mengatakan, mulai dari pil esensi surgawi, ini adalah pil surgawi yang paling dasar. Ekstrak dan saring esensi surgawi di dalam obat-obatan roh, kondensasi untuk membentuk pil, dan menyediakan untuk seniman bela diri untuk mengolah. Ini adalah formula pil, Anda pergi dan membeli beberapa obat semangat terlebih dahulu. Petik 2. Ye Yuan memiliki formula pil tambahan dalam benaknya. Obat-obatan roh yang dibutuhkan formula pil ini tidak banyak, terlihat sangat sederhana. Ye Yuan tahu bahwa pil esens surgawi ini harus mirip dengan pil obat tingkat mortal, seperti pil esens gathering dan pil eksklusif Yuan. Tentu saja, ini benar-benar pil obat dari dua dunia. Ye Yuan sudah memutuskan untuk benar-benar memahami pil esens surgawi dalam waktu singkat. Selama dia bisa memperbaiki pil esens surgawi, dia akan dapat mengandalkan menjual pil obat untuk mencari nafkah. Bab 1299 banding 1299. Lupakan keluarga Liang, senior, kemana kita pergi untuk membeli obat-obatan roh? Kata Ye Yuan. Dasles berkata, Pergilah ke Menara Harta Karun Myriad kalau begitu. Dari mulut ke mulut Menara Myriad Treasure di bawah Empyrean Myriad Treasure masih sangat aman. Ketika Heavenly Empyrean Immortal Grove masih hidup, dia suka pergi ke Menara Harta Karun Myriad untuk membeli barang-barang juga. Petik 2. Ye Yuan mengangguk. Bahkan Heavenly Empyrean Immortal Grove mengakui hal itu, jadi dia secara alami tidak akan keberatan. Mendapatkan barang-barangnya secara teratur, Ye Yuan langsung keluar dari keluarga Liang. Menanyai, Ye Yuan menuju ke Menara Harta Karun Myriad. Suara Dasles terdengar di benak Ye Yuan. Nak, ada yang mengikuti. Itu Zhang Sun. Petik 2. Ye Yuan khawatir dalam hati, tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia terus berjalan maju. Dunia Heavenspan benar-benar berbeda dari dunia hutan abadi. Perasaan surgawi Ye Yuan hanya bisa memperpanjang kira-kira jarak 100 kaki di sini. Selanjutnya, penindasan dao surgawi terhadap seniman bela diri di sini sangat kuat. Di bawah Realm Divine Lord, seniman bela diri tidak dapat terbang. Oleh karena itu, persepsi Ye Yuan jauh dari sensitif seperti di dunia Immortal Grove. Untungnya, Dasles sangat kuat. Pada praktis instan pertama, dia mendeteksi keberadaan Zhang Sun. Zhang Sun mungkin tidak mengejar dia. Sepertinya Liang Mingyu memiliki beberapa ide yang licik, jawab Ye Yuan. N, kemungkinan besar menyukai teknik menjinakkan binatang buas milikmu, kata Dasles. Aku tidak bisa kembali ke keluarga Liang lagi. Apa yang harus saya lakukan? Ye Yuan bertanya. Jangan khawatir. Anda memiliki batu esensi surgawi pada Anda, dapat pergi ke Menara Harta Karun Miriat dan menyewa ruang budidaya, dan fokus pada mencari tahu formasi dao dan alkimia dao. Namun, ini harus bergantung pada kemampuan pemahaman Anda. Jika Anda masih tidak dapat memperbaiki pil esensi surgawi sebelum batu esensi surgawi habis, kehidupan Anda yang kecil ini. Mungkin akan sulit dipertahankan, kata Dasles. Alis Ye Yuan terangkat, tetapi dia berkata dengan semangat tinggi, heh, ini dianggap membuatku menemui jalan buntu. Sepertinya hanya akan bangkrut. Petik 2. Ye Yuan lumpuh sekarang. Apa yang bisa menggerakkan Liang Mingyu mungkin hanya teknik menjinakkan binatang buas yang tidak ada. Ini tidak sulit ditebak. Untungnya, dia keluar tepat waktu. Beberapa saat kemudian dan dia mungkin bahkan tidak akan bisa meninggalkan gerbang keluarga Liang. Ye Yuan mempercepat langkahnya dan tiba di menara harta karun miriat segera. His, sungguh menara hebat miriat reser. Di depannya ada bangunan megah dan mengesankan. Langkan berukir dan tangga marmer, aulagiyok yang berdekorasi mewah, suasana yang megah, tetapi sama sekali tidak memiliki suasana pemula. Heh, Empyrean miriat reser menguatkan daunnya dengan artefak, dan merupakan kaisar surgawi terkaya di dunia Heavenspun ini. Bahkan di Jewel Hill City yang terpencil ini, miriat reser tower juga tidak bisa ditandingi oleh keluarga Liang, orang udik semacam itu, kata Dasles. Ye Yuan merasakan kerinduan ketika dia mendengar ini. Tetapi dia mengingat kembali pikirannya dengan sangat cepat dan melangkah ke menara harta karun miriat. Tuan ini, menara harta karun miriat kami memiliki segalanya di bawah matahari. Aku bertanya-tanya, apa yang kamu butuhkan? Seorang pelayan cantik datang untuk menerimanya. Dia dipanggil Hong Yin, khusus bertanggung jawab untuk membimbing pelanggan berbelanja. Melihat Hong Yin, tatapan Ye Yuan tanpa sadar berubah tajam. Seorang pelayan kecil sebenarnya adalah pembangkit tenaga dewa alam. Menara harta karun miriat ini memang luar biasa. Terlebih lagi, Hong Yin ini seharusnya bisa melihat melalui dia secara sekilas. Meskipun ada beberapa penghinaan di matanya, itu disembunyikan dengan sangat baik. Seseorang bahkan tidak bisa mendengar jejak ketidaksabaran dalam kata-katanya. Memang layak menjadi faksi di bawah perintah Kaisar Surgawi. Aku butuh lima kati sutra hujan Surgawi, delapan kati golden wind immortal grace, enam kati kristal sutra Surgawi. Ye Yuan mendaftarkan lima hingga enam jenis obat roh peringkat dewa dalam satu kesempatan. Meskipun obat roh ini adalah obat roh peringkat dewa, mereka semua adalah pemula. Hong Yin tidak bisa menahan rasa kaget ketika dia mendengar ini tetapi merasa sangat nyaman segera. Obat-obatan roh ini adalah obat-obatan roh alkemis pemula. Mereka biasanya digunakan untuk pendatang baru untuk memulai. Pemuda ini di depannya tidak memiliki jejak undulasi esensi Surgawi sedikitpun, dia mungkin cacat. Dia harus menjadi pelayan dari Master Dewa Alkimia, menjalankan tugas untuknya. Baiklah, Tuan, saya akan mengirim seseorang untuk mengambilnya sekaligus. Apakah masih ada hal lain yang Anda butuhkan? Hong Yin bertanya lagi. Ye Yuan melanjutkan, saya ingin menyewa ruang pelatihan. Petik 2. Hong Yin membeku, membeli begitu banyak obat semangat dan memasuki ruang pelatihan untuk apa. Mungkinkah dia tidak perlu mengembalikannya untuk tuannya? Bagaimana mungkin seorang pelayan begitu berani? Kecurigaan adalah kecurigaan, Hong Yin masih tersenyum cerah dan berkata, ruang pelatihan Miriat Treasure Tower kami dibagi menjadi surga, bumi, mistik, kuning, empat peringkat. Ruang pelatihan Heaven Rang adalah seribu buah batu esensi Surgawi bermutu rendah selama sehari. Ruang pelatihan Earth Rang adalah 500 batu esensi Surgawi tingkat rendah selama sehari. Ruang pelatihan Mistik Rang adalah 100 batu esensi Surgawi bermutu rendah sehari. Ruang pelatihan Yellow Rang adalah 10 buah batu esensi Surgawi bermutu rendah sehari. Petik 2. Wajah Ye Yuan tidak bisa membantu menjadi kaku. Begitu mahal. Dia awalnya berencana menyewa 10 hari. 100 batu esensi Surgawi tingkat rendah hilang sekaligus, sedangkan batu esensi Surgawi yang Liang Wan Ru berikan kepadanya hanya 135 buah secara total. Mengurangi biaya membeli obat-obatan roh, apa yang masih bisa dia tanam? Ye Yuan tahu bahwa daya beli batu esensi Surgawi masih cukup baik-baik saja. Tetapi ruang budidaya di Menara Harta Karun Miriat juga benar-benar terlalu mahal. Ini, apakah ada ruang budidaya yang lebih murah? Ye Yuan menebal kulitnya dan bertanya. Ye Yuan tersenyum pahit di hatinya untuk sementara waktu. Dia tidak berharap bahwa dia akan benar-benar memiliki hari di mana dia begitu sedih juga. Untungnya, sebelum dia datang ke dunia Heaven Spun, dia sudah memiliki persiapan mental yang cukup, dan itu tidak sampai sebatas memiliki penurunan psikologis yang besar. Itu hanya sedikit mendesah secara emosional. Hong Yin merasakan perasaan jijik di hatinya. Tidak ada uang, beraksi untuk apa. Penghinaan adalah penghinaan, tetapi Hong Yin adalah seorang pelayan yang sangat profesional. Dia tersenyum tipis ke Ye Yuan dan berkata, Tentu saja, kami masih memiliki ruang budidaya yang tidak bertingkat di sini, hanya membutuhkan empat potong batu esensi surgawi tingkat rendah sehari. Tapi, ruang budidaya yang tidak bertingkat ini, efeknya jauh lebih buruk, rasio biaya terhadap kinerja tidak tinggi. Apakah pak benar-benar ingin menyewanya? Petik 2. Mata Ye Yuan bersinar, dia hanya bertanya dengan ragu-ragu, tidak berharap bahwa memang ada. Dia hanya menyewa ruang budidaya untuk memperbaiki pil. Baik atau buruk tidak masalah. Saat ini, dia tidak memiliki kualifikasi untuk berkultivasi sama sekali. Baiklah, aku akan menyewa selama 10 hari. Anda memiliki seseorang yang secara langsung mengirimkan obat-obatan roh ke ruang budidaya. Ye Yuan berkata dengan lugas. Hong Yin tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar menyewanya. Dia sangat bingung dengan tindakan Ye Yuan. Mungkinkah pemuda ini yang bahkan tidak memiliki esensi surgawi sebenarnya ingin memperbaiki pil sendiri? Kamu pasti bercanda. Profesional Hong Yin tersenyum tipis lagi dan berkata, Oke, Tuan. Menambahkan obat-obatan roh yang Anda beli sebelumnya, total 68 batu esensi surgawi tingkat rendah secara total. Silakan bayar tagihannya terlebih dahulu. Petik 2. Ye Yuan merasa dagingnya sakit, mengambil 68 buah batu esensi surgawi dari dalam cincin penyimpanan dan membayar tagihan. Dengan ini, di dalam cincin penyimpanannya hanya tersisa dengan 67 buah batu esensi surgawi. Jika dia tidak dapat menggunakan 67 potong batu esensi surgawi ini untuk menyuling pil esensi surgawi, maka apa yang menantinya adalah kematian. Saat ini, Ye Yuan sudah tidak memiliki jalan mundur. Oh, benar, jika aku bisa memperbaiki pil esensi surgawi, akankah Myriad Treasure Tower menerimanya? Ye Yuan tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya. Hong Yin tertegun. Ini masih pertama kalinya dia bertemu orang seperti itu. Membeli obat-obatan roh di Menara Harta Karun, dia benar-benar ingin menyuling menjadi pil obat dan menjual ke Menara Harta Karun. Tapi dia sudah mengkonfirmasi satu hal. Pemuda ini menyewa ruang latihan benar-benar untuk memperbaiki pil sendiri. Namun, seorang pemuda yang bahkan tidak memiliki esensi surgawi, apa haknya dia? Tidak? Tunggu, formasi Dao Pil Revinemen. Seluruh tubuh Hong Yin tiba-tiba bergetar, memikirkan semacam kemungkinan. Tetapi bagaimana ini mungkin? Pembentukan pil Dao, di kota Jewel Hill ini, seharusnya tidak ada yang bisa melakukannya, kan? Bab 1300 banding 1300. Pil surgawi diterima secara alami. Tetapi itu harus bergantung pada tingkat pil esens surgawi yang Anda sempurnakan. Miria treasure tower kami menjamin kualitas. Divine essence pills lebih rendah dari kelas menengah, kami tidak akan menerima apapun. Petik 2. Hong Yin terkejut dalam hati tetapi masih tenang di permukaan. Selain itu, dia sangat bingung. Pemuda ini tampaknya sangat kekurangan uang. Tetapi, jika dia benar-benar tahu penyempurnaan pil formasi Dao, bagaimana mungkin dia menjadi miskin sampai dia bahkan tidak mampu menyewa ruang budidaya Yellow Rang. Tapi Ye Yuan tidak keberatan dengan kata-kata Hong Yin. Dia bertanya, Saya ingin tahu berapa harga akuisisi Anda. Hong Yin tidak sabar dan menjawab, Pil esens surgawi tingkat menengah, 25 buah batu esensi divine tingkat rendah. Pil esensi surgawi bermutu tinggi, 80. Pil esensi surgawi bermutu tinggi, 400 buah. Petik 2. Harga jual di fine esensi pills tingkat menengah adalah 30 buah batu esensi divine tingkat rendah. Bermutu tinggi adalah 100 buah, Kelas unggul adalah 500 buah. Karena menara harta milik menara membeli pil obat, mereka secara alami ingin mendapatkan perbedaan harga. Harga ini sudah sangat wajar. Pada kenyataannya, salah satu yang paling banyak terjual adalah pil esens surgawi tingkat rendah. Mayoritas seniman bela diri hanya mampu mengkonsumsi tingkat rendah. Karena di fine esens pills menjalankan pil obat stok untuk seniman bela diri untuk berkultivasi, kelas menengah masih sedikit oke. Bermutu tinggi akan dengan mudah membutuhkan ratusan batu esensi surgawi. Seniman bela diri biasa benar-benar tidak mampu membelinya. Sedangkan untuk di fine esens pills tingkat tinggi, itu benar-benar harga yang sangat tinggi. Tapi yang berjalan di Myriad Treasure Tower adalah rute barang berkualitas. Oleh karena itu, pil esens surgawi tingkat rendah yang tidak memenuhi sasaran, tidak dijual sama sekali. Ye Yuan menganggup dan berkata kepada Hong Yin dengan tangan tergenggam, Terima kasih banyak, Nona. Petik 2 Melihat pandangan Ye Ye yang menyimpang, mata indah Hong Yin berputar-putar. Meskipun dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan bisa memperbaiki pil esens surgawi, dia mengumpulkan minat pada Ye Yuan. Setelah memasuki ruang budidaya, Ye Yuan langsung menenggelamkan indera surgawinya ke dalam World Suppressing Stelle menurut metode yang dikatakan Dasles. Tiba-tiba, matanya kabur, langsung masuk ke dalam ruang putih susu. Ye Yuan menemukan bahwa laju aliran waktu di sini memang jauh lebih cepat daripada dunia luar. Senior, mulailah. Ye Yuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tatapan tegas. Dia hanya punya 10 hari, yaitu 100 hari di dalam World Suppressing Stelle. Waktu 100 hari untuk digunakan untuk menguasai formation Dao Pil Revinemen, ini adalah tantangan yang sangat sulit. Dia tidak punya waktu untuk disiasiakan. Ini adalah tugas yang hampir mustahil. Dao Defying Pil berkata, dibandingkan dengan pil obat tingkat mortal, ambang penyempurnaan pil surgawi jauh lebih tinggi. Anda pernah memperbaiki pil Dao Defying sebelumnya. Meskipun pil obat itu luar biasa, itu juga masih dalam lingkup pil obat tingkat vana. Obat-obatan roh peringkat dewa, bahkan obat-obatan roh peringkat dewa terendah. Kompleksitas sifat obat juga 10 ribu kali, bahkan 100 ribu kali, 1 juta kali, obat-obatan roh kelas vana. Karena itu, ingin memperbaiki pil surgawi, seseorang harus terlebih dahulu membiasakan diri dengan sifat obat dari obat-obatan roh peringkat dewa. Ini adalah proses berlarut-larut, tetapi Anda hanya memiliki 10 peluang. Petik 2. Obat-obatan roh yang dibeli Ye Yuan adalah jumlah 10 set Divine Essence Pils total. Ini juga untuk mengatakan bahwa dia tidak hanya harus menggunakan 10 set obat-obatan roh untuk membiasakan diri dengan sifat obat, dia bahkan harus menggunakannya untuk mencoba penyempurnaan pil. Lebih jauh lagi, ia bahkan harus berhasil dalam menyempurnakan pil Essence Divine kelas menengah. Kesulitan ini terlalu besar. Dasles menghela nafas dan berkata, Nak, bahkan jika itu adalah heavenly empirean immortal grove, juga tidak mungkin untuk menyelesaikan penyempurnaan seperti itu. Ini benar-benar membuat segalanya sulit bagi Anda. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Senior, kata-kata emosional ini, belum terlambat untuk menunggu sampai setelah Ye Yuan gagal sebelum berbicara. Petik 2. Tatapan Dasles berubah menjadi niat, dan dia berkata dengan anggukan, Aku akan memberitahumu tentang sifat obat dari beberapa jenis obat roh peringkat dewa ini. Adapun seberapa banyak Anda dapat memahami, itu harus bergantung pada diri Anda sendiri. Pertama, itu adalah Sutra Hujan Surgawi. Petik 2. Dasles berbicara dengan lancar, jelas sudah lama menghafal sifat obat dari obat-obatan roh tingkat rendah ini secara menyeluruh. Namun, tidak peduli seberapa akrab Dasles itu, itu urusan Dasles. Pil memperbaiki hal semacam ini, hanya jika sang alkemis sendiri memahaminya, dia bisa memperbaikinya. Berbicara dan menguasai adalah dua hal yang sangat berbeda. Ada pepatah, pengetahuan dari buku pada akhirnya dangkal, orang harus mengalaminya secara langsung untuk mengetahui kualitas intrinsik. Inilah situasinya. Penyempurnaan Pil selalu menjadi keterampilan yang terus disempurnakan dan ditempa. Tidak peduli seberapa teliti master itu menjelaskan, itu juga mengharuskan seseorang untuk menjelajahinya sedikit demi sedikit. Paling-paling, itu hanya mempersingkat proses ini. Ye Yuan fokus pada hal-hal yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Setiap kata yang Dasles katakan, dia menanamkannya dengan kuat di benaknya. Dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk pergi dan berulang kali mengalami sifat obat dari obat-obatan roh ini. Lalu apa yang dikatakan Dasles sangat penting? Menyempurnakan pil surgawi, Ye Yuan adalah seorang pemula yang keluar masuk. Tetapi dalam hal pengalaman pemurnian pil, beberapa orang bisa menandingi Ye Yuan. Bahkan jika apa yang dia sempurnakan semuanya adalah pil obat kelas fana. Pembicaraan ini adalah 10 hari dan 10 malam. 100 hari, sepersepuluh hilang dalam sekejap mata. Meskipun Dasles telah lama memperingatkan sebelumnya, Ye Yuan masih tidak berharap bahwa hanya 5 jenis obat roh peringkat bawah surgawi yang sebenarnya rumit hingga tingkat seperti itu. Dalam 10 hari ini, jumlah informasi yang diriwayatkan Dasles, bahkan Ye Yuan memiliki dorongan untuk menyusut saat mendengarnya. Tanpa sedikitpun berlebihan, setiap jenis obat roh adalah ensiklopedia. Pada saat ini, dia akhirnya tahu mengapa Dasles sangat pesimis terhadapnya. Kesulitan pemurnian dari pil esens surgawi ini, pil yang menentang dao tidak dapat mengejarnya bahkan dengan mencambuk kudanya. Apa yang Dasles bicarakan hanyalah sifat obat. Proses pemurnian pil yang sebenarnya adalah kebaikan tahu berapa kali lebih rumit dari ini. Waktu 100 hari memang terlalu kuat. Heh, nak, tahu kesulitan memperbaiki pil surgawi, kan? Sekarang, apakah Anda masih sangat percaya diri? Dasles tidak bisa menahan godaan ketika dia melihat ekspresi Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum pahit ketika dia mendengar itu dan berkata, kesulitannya memang jauh lebih besar dari yang saya bayangkan. Tapi, tetap saja kalimat itu, aku sudah tidak punya jalan keluar. Karena itu masalahnya, maka saya akan menghadapi kesulitan. Selesai berbicara, Ye Yuan perlahan menutup matanya, dan mulai mencerna keuntungannya selama 10 hari ini. Sejumlah besar informasi membutuhkannya untuk pergi dan mencerna sedikit demi sedikit. Dia tidak memiliki kondisi untuk bereksperimen berulang kali. Dia hanya bisa mengerjakan pekerjaan rumahnya sebelumnya. Dua hari kemudian, Ye Yuan perlahan membuka kedua matanya. Dasles berkata dengan terkejut, kamu menggunakan waktu dua hari dan sudah mencerna sepenuhnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak bisa mengatakan sepenuhnya mencerna, tapi aku sedikit banyak mengerti. Hal-hal yang dikatakan senior pada akhirnya perlu dialami secara langsung. Kalau tidak, semuanya hanya omong kosong. Petik dua. Alis Dasles berkerut, dan dia berkata, nak, aku mendesak kamu untuk mengalaminya beberapa hari lagi. Laut surgawi Anda rusak. Setelah menelan obat roh ini, sifat obat akan menghilang dengan sangat cepat. Waktu yang tersisa untuk Anda hanyalah sepersepuluh, bahkan seperatus dari seniman bela diri biasa. Ye Yuan menganggup dan berkata, tentu saja aku tahu ini. Tetapi verifikasi sifat obat, masih lebih baik mengalaminya secara langsung. Petik dua. Selesai berbicara, Ye Yuan juga tidak ragu-ragu, langsung mengambil sebagian silek-silek surgawi dan mulai mengunyahnya sedikit demi sedikit. Pada saat ini, di luar menara harta karun miriat, Zhang Sun dan penjaga keluarga Liang lainnya sudah tidak sabar menunggu. Kenapa Pang itu tidak keluar setelah memasuki miriat treasure tower? Kata penjaga keluarga. Zhang Sun merenung sejenak dan berkata, dia tidak akan memasuki ruang kultifasi, kan? Penjaga keluarga itu tertegun dan berkata dengan kekek, ruang budidaya. Cacat, masuk ruang budidaya untuk apa? Bukankah ini melepas celana untuk mengeluarkan kentut, langkah yang tidak perlu? Zhang Sun juga merasa bahwa itu tidak terlalu mungkin. Tapi Ye Yuan tetap tinggal sampai sekarang, apalagi selain memasuki ruang budidaya masih. Anak ini sangat aneh, jangan biarkan penjaga kita. Apapun yang terjadi, sebaiknya kita tetap waspada. Jika dia tidak keluar, maka kita akan menunggu sampai dia keluar. Kata Zhang Sun.